Keluarga Han sangat terdiam hari itu. Suasana di Aula Besar itu menyedihkan. Sekarang mereka berada dalam situasi genting, keluarga Han tidak bisa lagi menikmati kedamaian masa lalu. Satu keputusan yang salah telah mendorong mereka ke dalam situasi tanpa harapan. Diskusi di Aula Besar berlangsung hingga malam tiba sebelum anggota keluarga Han bubar. Tidak ada yang tahu keputusan apa yang telah mereka ambil pada akhirnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada keluarga Han. Satu-satunya pengecualian adalah ekspresi muram di wajah kepala keluarga Han ketika dia meninggalkan Aula Besar. Hal ini membuat hati anggota keluarga Han lainnya tenggelam. Sepertinya situasinya tidak bagus. Saat keluarga Teng dan Zan panik, suasana di Gunung Sainte juga sama suramnya. Kehancuran keluarga Zan merupakan pukulan besar bagi Gunung Sainte. Meskipun keluarga Zan telah meninggalkan Gunung Sainte, siapa yang tidak mengetahui alasan dibaliknya. Mount Sainte masih memandang keluarga Zan sebagai bagian dari mereka. Sayangnya, keluarga Zan hancur total. Berikutnya adalah keluarga Teng. Kebangkitan keluarga Wang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Terutama fakta bahwa para leluhur Gunung Sainte menderita di tangan Wang Chen telah diketahui semua orang. Saat ini, seluruh Gunung Sainte berada dalam situasi yang rumit. Di masa lalu, tidak peduli seberapa kuat keluarga Wang, Gunung Sainte tidak akan terlalu khawatir. Bahkan ketika Lin Zan dan penari hantu masih ada, Gunung Sainte tidak pernah begitu takut pada keluarga Wang. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Identitas Wang Chen membuat Gunung Sainte waspada. Sikap keluarga Bai, keluarga Wu, keluarga Ryu, dan keluarga Zhu membuat Gunung Sainte semakin memprihatinkan. Di Aula Suci Gunung Sainte, para leluhur Gunung Sainte telah berkumpul. Berengsek! Wang Chen terlalu sombong. Jadi bagaimana jika itu adalah warisan dari Dewa Sejati? Saya, Gunung Sainte, telah melindungi benua langit yang mendalam selama jutaan tahun. Sekalipun saya tidak memiliki perbuatan baik apapun, saya tetap memiliki kerja keras. Sejak kapan kamu punya hak untuk melihatnya? Itu benar, keluarga Wang menjadi semakin sombong. Jadi bagaimana jika Wang Chen memiliki warisan Dewa Sejati? Dia bukan Dewa Sejati. Selama ribuan tahun, dia bukanlah satu-satunya yang mewarisi warisan Dewa Sejati. Tapi, tidak ada orang yang kurang ajar seperti dia. Pada saat ini, di Aula Orang Suci, beberapa leluhur tua Gunung Sainte yang baru saja kembali dari kota perang berteriak dengan marah. Ada api yang membara di hati mereka, tapi mereka tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Apa yang dilakukan keluarga Wang telah membuat mereka merasa tidak puas. Di depan Wang Chen, mereka menanggungnya. Namun, ketika mereka kembali ke Gunung Sainte, mereka akhirnya tidak tahan lagi. Melihat penjaga Gunung Sainte, mereka mulai mengeluh. Sekarang, semua keputusan ada di tangan para penjaga. Gunung Sainte masih merupakan Gunung Sainte yang sangat kuat. Jika penjaga bersedia, keluarga Wang akan dimusnahkan dalam sekejap. Bahkan jika itu adalah Wang Chen, matahari terbit harus turun. Memikirkan hal ini, mata mereka menjadi bersemangat dan mendesak. Masalah ini berakhir di sini. Namun, yang tidak disangka orang-orang ini adalah di tengah keluhan mereka. Penjaga Gunung Sainte perlahan menyipitkan matanya, menatap mereka bertiga, dan berkata tanpa ekspresi. Bahkan dari mata itu, samar-samar mereka bisa melihat ketidakpuasan terhadap mereka. Tuan penjaga. Ini. Mendengar perkataan penjaga, tiba-tiba beberapa lelaki tua menjadi cemas. Lupakan, akhiri di sini. Apakah mereka tidak menginginkan martabat Gunung Sainte lagi? Apakah wajah mereka diinjak-injak oleh Wang Chen dengan sia-sia? Hal ini menyebabkan beberapa dari mereka menjadi cemas. Ini bukanlah hasil yang mereka inginkan. Bukan hanya orang-orang ini. Orang-orang lain yang hadir juga terkejut dengan keputusan Guardian. Mereka tidak menyangka Guardian akan mengambil keputusan tegas seperti itu. Apa alasannya? Kubilang, masalah ini berakhir di sini. Namun, menghadapi kegelisahan beberapa lelaki tua, penjaga Gunung Sainte mendengus dengan cahaya dingin berkilat di matanya. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, suasana diaolah orang suci menjadi bergejolak. Seolah-olah guntur misterius meledak, menyebabkan wajah lelaki tua itu menjadi pucat. Di Gunung Sainte, berbeda dari klan-klan itu. Di antara enam keluarga garis keturunan dan tujuh keluarga konstitusi, para leluhur mungkin tidak memiliki martabat penuh. Dalam keluarga-keluarga itu, status para leluhur tidak tergoyahkan. Bahkan para leluhur tidak dapat melakukan apapun untuk Anda. Tidak hanya keluarga besar, bahkan empat tanah suci dan sekte pun sama. Namun, Gunung Sainte berbeda. Di Gunung Sainte, penjaga memiliki otoritas penuh. Mendengar nadanya, bagaimana mungkin para leluhur tidak terkejut. Lalu apa yang harus dilakukan keluarga Teng? Setelah ekspresinya berubah, lelaki tua terkemuka itu bertanya dengan enggan. Keluarga Teng adalah anggota inti Gunung Sainte. Sudah berapa tahun sejak warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Apakah kita hanya akan menyaksikan keluarga Teng dihancurkan? Wajah lelaki tua terkemuka itu penuh kengganan. Keluarga Teng. Mereka bukan lagi anggota Gunung Sainte. Mereka menentang warisan Dewa Sejati dan melepaskan keyakinan mereka. Keluarga seperti itu harus dihancurkan. Gunung Sainte tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam masalah ini. Mendengar perkataan lelaki tua itu, penjaga Gunung Sainte masih tanpa ekspresi. Kata-kata ini membuat wajah para tetua menjadi pucat pasi. Keluarga Teng benar-benar telah ditinggalkan. Gunung Sainte tidak lagi mempedulikan kelangsungan hidup keluarga Teng. Memikirkan hal ini, wajah lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi pahit. Saat masalah keluarga Teng selesai, saya akan berbicara dengan keluarga Wang. Saya harus membiarkan keluarga Wang memasuki Gunung Sainte. Mengabaikan perubahan ekspresi mereka, penjaga menatap dingin ke semua orang yang hadir dan berkata. Lalu, dia melambaikan tangannya dan membiarkan semua orang pergi. Segala sesuatu yang perlu dikatakan telah dikatakan. Tidak perlu membalikkan masalah ini. Setelah sampai pada suatu kesimpulan, dia membiarkan orang lain melakukannya. Melihat orang-orang pergi, penjaga Gunung Sainte duduk di posisinya lama sekali tanpa bergerak. Seolah-olah dia telah berubah menjadi patung. Setelah waktu yang tidak diketahui, penjaga Gunung Sainte menghela nafas pelan. Keluarga Teng, jangan salahkan kami, kami tidak punya pilihan. Bergumam, wajah penjaga Gunung Sainte menjadi muram. Sekarang medan perang akan segera ditutup, kita tidak perlu melanjutkan pertempuran di sini. Medan perang adalah tempat kita bertarung. Keluarga Wang, sudah tak tergoyahkan. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena membuat pilihan yang salah. Memikirkan keluarga Teng, ekspresi penjaga menjadi rumit. Bagaimana mungkin dia tidak ingin keluarga Teng tetap tinggal. Namun, dia terpaksa oleh situasi tersebut. Dia bisa melihat lebih jelas dari siapapun bahwa keluarga Teng tidak punya ruang untuk penebusan. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Gunung Sainte adalah mengikat keluarga Wang. Demi status Gunung Sainte, apa pentingnya menyerahkan keluarga Teng? Fondasi ribuan tahun tidak dapat dihancurkan di tangannya. Gunung Sainte tetap harus mempertahankan status Gunung Sainte. Setelah menghela nafas, penjaga itu perlahan bangkit dan berjalan keluar dari aula orang suci sambil mengerutkan kening. Saat ini, tidak ada yang bisa menebak apa yang dipikirkan penjaga Gunung Sainte. Astaga! Di bawah langit malam, darah menetes. Tidak bagus. Keluarga Wang ada di sini. Ya Tuhan, itu keluarga Wang. Bukankah mereka pergi ke keluarga Teng? Kenapa mereka di sini? Di bawah sinar bulan, di tengah angin dingin, gelombang jeritan terdengar. Darah dan daging berceceran ke segala arah. Pembantaian. Itu benar. Darah tak terbatas berceceran di mana-mana saat pembantaian terjadi di bawah tirai malam. Ini adalah beberapa keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Zan. Keluarga Zan telah hancur, dan keluarga-keluarga ini menderita kerugian besar. Semua Tuhan di keluarga mereka telah jatuh. Namun, keluarga-keluarga tersebut masih hidup. Wang Chen, hanya kota perang yang dihancurkan kemarin. Keluarga-keluarga ini belum sempat membersihkannya. Menghadapi kehancuran keluarga Zan, orang-orang ini berada dalam keadaan panik. Kebanyakan dari mereka sudah siap untuk itu. Mereka siap meninggalkan keluarganya dan melepaskan yayasan ini. Selama mereka bisa melindungi keluarga mereka, apa masalahnya? Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan bagi keluarga mereka. Keluarga Wang tidak dapat dihentikan. Jika mereka terus bertahan, mereka hanya akan disapu oleh keluarga Wang. Dalam keadaan seperti itu, hampir semua keluarga sudah siap. Mungkin besok, mereka akan menghilang dari pandangan dunia dan menyembunyikan identitas mereka hingga medan perang ditutup. Setelah Wang Chen dan yang lainnya pergi, mereka akan muncul lagi. Atau mungkin, setelah beberapa dekade atau abad, mereka akan bangkit kembali. Ini adalah rencana keluarga-keluarga ini. Sayangnya, tidak ada yang menyangka bencana akan menimpa mereka malam ini, malam menjelang fajar. Lampunya terang-benderang, dan suara pertempuran mengguncang langit. Sosok-sosok gelap berkelap-kelip, merenggut nyawa satu demi satu. Cahaya putih di malam hari bagaikan sabit malaikat maut, yang terus-menerus memanen jiwa. Pengawal kegelapan keluarga Wang Ketika Wang Chen dan yang lainnya menghancurkan keluarga Zan dan bergegas menuju keluarga Teng, pengawal kegelapan keluarga Wang mengambil tindakan. Para pengawal kegelapan, yang datang dan pergi tanpa jejak, sepertinya muncul begitu saja dan membunuh keluarga afiliasi keluarga Zan. Mereka ingin menghancurkan orang-orang yang mencoba menghancurkan keluarga Wang. Setelah pertempuran tadi malam, hampir semua tuan dari keluarga ini telah gugur di kota perang. Sekarang, bagaimana keluarga lemah ini bisa melawan pengawal kegelapan keluarga Wang? Sungai Darah Pada hari ini, keluarga yang tak terhitung jumlahnya di prefektur Hong tempat keluarga Zan berada ditakdirkan memiliki sungai darah dan mayat berserakan di mana-mana. Adegan ini tidak hanya terjadi di Provinsi Hong. Di wilayah keluarga Teng, pada hari ini, pembantaian telah dimulai. Pengawal kegelapan memimpin dan bergegas ke tempat ini sebelum Wang Chen dan yang lainnya. Keluarga kecil yang majikannya dibawa pergi oleh keluarga Teng kurang beruntung. Bencana adalah yang pertama menimpa mereka. Tidak hanya di dalam keluarga tersebut, tetapi di luar keluarga tersebut, banyak juga orang yang disergap. Mungkin mereka adalah kelompok kedua yang bergegas ke keluarga Teng untuk mendukung mereka. Atau mungkin mereka adalah beberapa keluarga yang bersiap untuk mengungsi dan meninggalkan tempat ini. Tak satu pun dari mereka tertinggal. Pengawal kegelapan seperti udara, menembus setiap sudut dunia. Kematian, disertai kemunculan mereka, mulai turun. Pembantaian, di mana-mana. Malam yang gelap berangsur-angsur diwarnai merah oleh darah dan terkoyak oleh jeritan. 2382. Kota Kerajaan. Kota tempat tinggal keluarga Wang, setelah mengalami kekacauan selama beberapa tahun, menikmati momen damai yang langka dalam beberapa hari terakhir. Larut malam, Royal City masih terang-benderang dan ramai dengan aktivitas. Dibandingkan dengan kekacauan di benua langit yang mendalam, beberapa hari ini, Kota Kerajaan tenggelam dalam lautan kegembiraan. Krisis telah berakhir. Kekhawatiran beberapa tahun terakhir akhirnya teratasi. Keluarga Wang yang berkuasa memungkinkan semua orang di Kota Kerajaan untuk bersantai. Terutama berita bahwa keluarga Zan telah dihancurkan, semua orang di Kota Kerajaan sangat gembira. Keluarga Zan. Selama bertahun-tahun, mereka telah menyebabkan banyak masalah di Royal City. Berapa banyak orang di Kota Kerajaan yang merasa cemas karena keluarga Zan. Sekarang ancaman telah dilenyapkan, bagaimana mungkin mereka tidak merasa gembira. Malam ini, Kota Kerajaan ditakdirkan untuk mengadakan perayaan. Di tengah perayaan kota ini, keluarga Wang juga bersemangat hari ini. Awan gelap yang menutupi keluarga Wang di masa lalu telah tersapu. Semua orang di keluarga Wang sangat gembira. Angin telah berubah arah. Saat ini, di pavilion keluarga Wang, Siang Kiankan tersenyum. Melihat kekejauhan, menatap langit malam yang terang-benderang, sudut mulutnya membentuk senyuman. Angin telah berubah arah. Itu telah mengubah arah ke keluarga Teng. Keluarga Zan terjatuh tertiup angin. Apakah keluarga Teng akan bertahan lebih lama? Wajah Siang Kiankan memerah karena senyuman. Pengawal kegelapan sudah mulai bergerak. Sun Yifan, yang berdiri di samping Siang Kiankan, mengerucutkan bibir dan tersenyum. Ayo bergerak, mereka yang seharusnya dibunuh telah dibunuh. Saatnya untuk membersihkan. He he, anak itu hendak pergi juga. Sebelum dia pergi, aku harus membuat dunia ini sedikit lebih damai. Ketika saatnya tiba, kami harus mengandalkan kami. Tanpa dasar yang kuat, bagaimana saya bisa membuat keluarga Wang berdiri di puncak? Senyum tipis terlihat di wajah Siang Kiankan. Ya, yang terbaik adalah menjelaskannya sekarang. Gunung Sain tewas pada, semua orang memperhatikan, dan keluarga Teng bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Jika kita melewatkan kesempatan ini, maka akan sulit. Jika orang-orang ini masih ada saat medan perang ditutup, kita akan mendapat masalah. Bibir Sun Yifan membentuk senyuman. Tidak, bukan kami. Ini aku. Namun, tepat setelah Sun Yifan mengucapkan kata-kata itu, Siang Kiankan tiba-tiba berbicara. Aku. Sun Yifan terkejut dengan kata-kata Siang Kiankan yang tiba-tiba. Apa maksudnya? Sun Yifan mengerutkan kening sambil menatap Siang Kiankan. Aku sudah memikirkannya, Anda harus memasuki medan perang. Wang Chen pandai bertarung dan membunuh. Namun, jika Anda benar-benar ingin teliti, saya khawatir Anda dan saya tidak bisa membandingkannya. Saya sendiri sudah cukup untuk mengawasi benua langit yang mendalam. Aku tidak suka berkelahi, kamu tahu itu. Saya paling menyukai uang. Semua orang tahu itu. Oleh karena itu, aku harus merepotkanmu di medan perang. Siang Kiankan berkata dengan lembut sambil menoleh untuk melihat Sun Yifan. Seolah-olah dia sedang mengatakan sesuatu, tapi juga seolah-olah dia sedang meminta sesuatu. Dia benar. Sebelumnya, Siang Kiankan dan Sun Yifan sudah memutuskan untuk tidak memasuki medan perang. Namun, dalam dua hari terakhir, Wang Chen telah kembali, dan keluarga Wang melancarkan serangan balik yang putus asa. Situasinya jauh lebih baik dari perkiraan. Namun, ada lebih banyak faktor tersembunyi. Dalam keadaan seperti itu, Siang Kiankan punya rencana baru. Medan perang adalah perjalanan hati seseorang. Mereka membutuhkan seseorang untuk membantu Wang Chen. Setelah memikirkannya, Siang Kiankan hanya bisa memikirkan Sun Yifan. Situasi di medan perang sangatlah rumit. Untuk membantu Wang Chen yang terbaik, mustahil bagi orang biasa. Siang Kiankan, atau dia. Dan Siang Kiankan jelas lebih cocok dalam aspek ini. Justru karena itulah Siang Kiankan mengucapkan kata-kata ini pada saat ini. Aku, ke medan perang. Mendengar perkataan Siang Kiankan, mata Sun Yifan membelalak. Jelas sekali, Sun Yifan tidak menyangka perkataan Siang Kiankan. Ya, itu kamu. Saya tahu bahwa Anda sebenarnya mendambakan langit itu. Tidak perlu melepaskan impian Anda demi keluarga Wang. Ini hanya terjadi setiap beberapa ribu tahun sekali. Kita mungkin tidak memiliki kesempatan lain kali. He he, pergi. Saya cukup di sini. Siang Kiankan berkata sambil tersenyum. Siang Kiankan kurang lebih bisa mengetahui apa yang dipikirkan Sun Yifan. Namun karena terlalu banyak alasan, Sun Yifan harus tetap tinggal. Namun kini kesempatan telah tiba, Siang Kiankan berharap Sun Yifan pergi. Itu adalah mimpinya, dan itulah misinya. Aku tahu, kekuatanmu telah mencapai ranah kaisar bela diri. Selama bertahun-tahun, dengan dukungan sumber daya yang kuat, kekuatan Anda meningkat secara signifikan. Tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk meningkatkannya lebih jauh. Saat ini, Anda hanya berkultivasi dengan damai. Siang Kiankan melanjutkan. Tetapi, mendengar perkataan Siang Kiankan, Sun Yifan mengerutkan kening. Medan perang. Dia ingin pergi. Meski dia belum pernah mengatakannya secara lisan, dia tahu apa yang dia pikirkan. Mengapa dia mengikuti Wang Chen saat itu? Karena Wang Chen pernah mengatakan bahwa dia ingin menaklukkan sebuah kerajaan besar. Inilah alasan mengapa Sun Yifan mengikuti Wang Chen. Betapa menakjubkannya dunia ini. Betapa indahnya dunia ini. Saat itu, Sun Yifan berharap Wang Chen akan mengejutkannya. Kenyataannya, dia punya. Wang Chen tidak mengecewakannya. Dia tidak menyesalinya. Kerajaan Tian Feng terlalu kecil, jadi Wang Chen mengarahkan perhatiannya ke perbatasan utara. Setelah itu, perbatasan utara terlalu kecil, jadi mereka mengarahkan pandangan mereka ke benua langit yang mendalam. Sekarang, benua langit yang mendalam perlahan-lahan menjadi tenang. Ada dunia yang lebih besar. Bagaimana mungkin dia tidak menantikannya? Dibandingkan dengan Siang Kiankan, Sun Yifan tidak menyukai uang atau kekuasaan. Yang lebih dia sukai adalah perasaan gembira. Hidup dan mati, penyergapan dari semua sisi. Medan perang itu bisa menyediakan segalanya. Tapi benua langit yang mendalam sedang dalam masalah sekarang. Tapi jika dia pergi, Siang Kiankan. Jangan khawatir, apakah kamu tidak mengenal saya? Melihat ekspresi ragu-ragu Sun Yifan, Siang Kiankan tersenyum, saya akan berbicara dengan Wang Chen. Saya akan menjelaskan kepada keluarga. Kata-kata Siang Kiankan sangat mendominasi. Itu bagus. Mari kita lihat bagaimana keadaannya beberapa hari ini. Jika semuanya berjalan dengan baik, saya tidak punya masalah. Jika tidak berjalan dengan baik, tentu saja saya akan tetap di sini. Sun Yifan Said Solemli. Baiklah. Mendengar perkataan Sun Yifan, Siang Kiankan tersenyum. Kemudian, dia melihat kekejauhan, malam ini sangat indah. Di benua langit yang mendalam, bunga darah akan bermekaran, indah tanpa batas. Siang Kiankan berkata dengan lemah. Saya khawatir akan ada mayat di mana-mana. Sun Yifan Smilet bitterly. Siang Kiankan masih memainkan game ini saat ini. Sun Yifan tidak tahan. Wang Chen, jika aku tidak salah, harusnya berada di keluarga Teng. Siang Kiankan bertanya. Iya, di luar kota Teng. Tapi dia tidak boleh terburu-buru bertindak. Kematian bukanlah hal yang paling menakutkan. Kehancuran bukanlah hal yang paling menakutkan. Sun Yifan Smilet. Jejak senyuman ini tampak dingin dan suram. Keluarga Teng. Dibandingkan keluarga Zan, Sun Yifan lebih membenci keluarga Teng. Keluarga ini bahkan lebih tercelah dibandingkan keluarga Zan. Apa yang diinginkan Wang Chen tidak sesederhana memusnahkan mereka secara langsung. Keindahan malam ini akan membuat keluarga Teng mendidih, bukan? Siang Kiankan menyipitkan matanya dan tersenyum. Mungkin. Sun Yifan murmured. He he, sudah waktunya aku mengambil alih semuanya. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Apa yang mereka ambil dariku? Aku akan membuat mereka membayarnya kembali sepuluh kali lipat, seratus kali lipat. Apa menurutmu semudah itu mengambil milikku? Siang Kiankan meregangkan punggungnya dan mengerutkan bibir sambil mendengus. Sun Yifan tidak bisa menahan senyum pahit saat mendengar kata-kata Siang Kiankan. Melihat mata cerah Siang Kiankan, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang dia. Orang kedua di keluarga Wang sebenarnya seperti ini. Keluarga Han ada di sini malam ini. Sun Yifan berhenti tersenyum dan sepertinya memikirkan sesuatu. Keluarga Han. Itu benar. Pada hari itu, orang-orang dari keluarga Han muncul di kota kerajaan. Selanjutnya, mereka telah sampai di sisi keluarga Wang. Namun sayang sekali dia diusir. Namun mereka tidak pergi dan masih berada di kota kerajaan. Aku tahu. He he, sepertinya orang-orang ini, setelah merasakan ada yang tidak beres, mereka menyiapkan rencana cadangan. Saya khawatir mereka sudah datang ke keluarga Wang beberapa hari yang lalu. Kehancuran keluarga Zan tadi malam membuatnya tidak punya pilihan. Dia harus datang ke keluarga Wang. Siang Kiankan mencibir. Keluarga Han adalah keluarga yang dibenci Siang Kiankan. Tentu saja, jika bukan karena wanita itu, keluarga Han akan hancur. Namun karena wanita itu, Wang Chen mungkin harus memikirkannya sebentar. Memikirkan hal ini, Siang Kiankan menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Itu bukan ketidakpuasan terhadap Wang Chen, tapi ketidakpuasan terhadap keluarga Han, serta penghinaan. Saya mendengar bahwa keluarga Han sedang mencari Han Yuksuan dan Han Tianyi. Sun Yifan berkata dengan lembut. Mereka mendengar perkataan Sun Yifan, Siang Kiankan tertawa. Mereka seharusnya pergi. Keluarga Han ingin menemukannya. Sepertinya sudah terlambat. Sekelompok babi, Siang Kiankan mendengus dengan jijik. Tinggalkan mereka sendiri. Tunggu sampai keluarga Teng hancur. Lalu, kata Siang Kiankan. Itulah yang aku pikirkan. Bibir Sun Yifan melengkung. Itu terlambat. Ayo kembali dan istirahat. Besok, kami akan sibuk. Menarik napas dalam-dalam, Siang Kiankan berkata dengan lembut. Setelah pembantaian malam ini, besok akan menjadi musim panen bagi keluarga Wang. Tentu saja, Siang Kiankan akan sibuk. Memikirkan kekayaan yang mempesona, Siang Kiankan tidak bisa menahan diri. Namun pada akhirnya, dia menahan diri. Tanpa tenaga yang cukup, bagaimana ia bisa menghadapi hasil panen yang melimpah ini. Malam ini, dia harus istirahat yang cukup. As for Sun Yifan. Pengawal kegelapan, pergi dan gali mereka yang tertinggal. Saya ingin mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Cahaya dingin muncul di mata Siang Kiankan. Apa yang terpikirkan oleh keluarga Zan dan keluarga Teng, bagaimana mungkin Siang Kiankan tidak terpikirkan. Apa yang bisa dilakukan keluarga kecil itu, bagaimana mungkin Siang Kiankan tidak bisa menebaknya. Orang-orang ini ingin meninggalkan percikan api dan membakar padang rumput di masa depan. Terlalu banyak berpikir. Siang Kiankan tidak akan memberi mereka kesempatan seperti itu. Juga, ada klan roh. Saya dengar mereka muncul lagi. Siang Kiankan sepertinya memikirkan sesuatu dan terus bertanya. Klan roh wilayah selatan. Klan yang dihancurkan oleh Wang Chen dan pelaku dibalik hilangnya Zilan. Namun masih ada beberapa ikan yang lolos dari jaring. Sekarang, orang-orang itu sepertinya siap untuk bergerak. Memikirkan hal ini, Siang Kiankan mencibir. Biarkan pengawal kegelapan mengawasi orang-orang itu. Saat keluarga Teng dan keluarga Han selesai, kami akan memanen mereka. Mengatakan ini, Siang Kiankan mengjilat bibirnya. 2.383 Langit Fajar berwarna merah darah. Benua langit yang mendalam dipenuhi asap. Bajingan, keluarga Wang sudah bertindak terlalu jauh. Di Gunung Sainte, leluhur tua yang dipandang rendah oleh Wang Chen di kota perang memiliki ekspresi yang aneh. Keluarga Wang sudah bertindak terlalu jauh. Berita bahwa hampir semua keluarga bawahan keluarga Zan dihancurkan dalam satu malam membuatnya gila. Keluarga Wang ini sudah keterlaluan. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia tahu betul. Alasan dia begitu marah adalah karena dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan keluarga Zan. Ketika dia masih muda, dia telah menerima bantuan dari keluarga Zan. Setidaknya beberapa orang tahu bahwa dia adalah murid keluarga Zan. Hanya saja dia menyembunyikan identitasnya dengan baik. Sekarang, dia telah menyaksikan keluarga Zan dihancurkan dan keluarga bawahan keluarga Zan disapu bersih. Bagaimana leluhur tua bisa tetap tenang? Saat dia mendengar berita itu, dia hampir menjadi gila. Matanya merah dan amarahnya membubung tinggi ke langit. Pada saat ini, rambut leluhur tua berdiri tegak. Wang Chen, keluarga Wang. Aku akan membuatmu membayar. Setelah terengah-engah sejenak, leluhur tua bergumam dengan wajah muram. Pembalasan dendam. Dia harus membalas dendam. Dia akan menggunakan kepala Wang Chen untuk membayar hutang darah keluarga Zan. Dia akan menggunakan seluruh kota kerajaan dan seluruh keluarga Wang untuk menemaninya dalam kematian. Wang Chen, kamu akan segera mati. Kemudian, mata leluhur tua berkilat dingin saat dia bergumam. Saat suaranya jatuh, sosoknya melintas dan dia terbang ke kejauhan. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari puncak gunung. Produk. Di pagi hari, benua langit yang mendalam sedang gempar. Keluarga Wang sebenarnya mengambil inisiatif menyerang keluarga bawahan keluarga Zan. Saya tidak menyangka mereka akan melepaskan keluarga Teng untuk sementara waktu. Apakah mereka akan berkompromi dengan Gunung Sainte dan tidak melawan keluarga Teng? Bagaimana mungkin, keluarga Wang menekan semua orang? Ya, ku dengar bukan hanya keluarga bawahan keluarga Zan yang dimusnahkan tadi malam. Beberapa keluarga bawahan keluarga Teng juga musnah. Benarkah begitu? Keluarga Zan telah hancur. Keluarga bawahan ini tentu saja tidak beruntung. Saat itu, mereka telah melakukan banyak hal buruk terhadap keluarga Wang. Adapun keluarga Teng, saya pikir Wang Chen memberikan tekanan padanya. Keluarga Teng dihancurkan sedikit demi sedikit. Cek cek cek, langkah ini cukup kejam. Di hadapan banyaknya berita yang dikirimkan dari depan, di hadapan rangkaian data yang menggetarkan jiwa, benua langit yang mendalam di pagi hari mendidih. Dalam satu malam, keluarga Wang memusnahkan semua keluarga bawahan keluarga Zan. Anggota keluarga Wang seperti hantu di mana-mana. Bukan hanya kelan bawahan keluarga Zan, bahkan kelan bawahan keluarga Teng pun tidak bersenang-senang malam ini. Memikirkan hal ini, semua orang menghela nafas. Keluarga Wang benar-benar menantang surga. Penjaga kegelapan itu adalah eksistensi seperti iblis. Dari mana asalnya, bagaimana mereka bisa begitu kuat? Namun, keluarga Wang tidak bertindak terlalu jauh. Di tengah keributan itu, beberapa orang menghela nafas haru. Ia, yang tua, yang lemah, yang sakit, dan yang cacat tertinggal. Mereka juga telah menyelamatkan banyak orang di bawah level King Warrior. Seseorang menjadi calo. Meskipun keluarga Wang telah mengubah benua langit yang mendalam menjadi sungai darah tadi malam, mereka tidak melangkah terlalu jauh. Hal ini membuat orang menghela nafas dengan emosi. Mereka menghela nafas dengan emosi atas kepercayaan diri keluarga Wang dan metode mereka. Keyakinan ini datang dari kekuatan mereka. Keluarga Wang tidak takut anggota keluarga Wang yang tersisa akan membalas dendam. Adapun metode keluarga Wang. Bahkan jika yang tua, lemah, dan sakit tertinggal, mereka mungkin tidak akan mampu membuat nama untuk diri mereka sendiri di masa hidup ini, bukan? Memikirkan hal ini, semua orang menghela nafas. Meskipun mereka menghela nafas dengan emosi, tidak ada yang menyalahkan mereka. Yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Beginilah keadaan benua langit yang mendalam. Keluarga Wang belum sepenuhnya musnah. Apalagi yang bisa mereka minta dari mereka. Mungkinkah musuhnya begitu kuat, tidak ada yang akan membiarkan hal itu terjadi. Jika keluarga Wang lah yang dimusnahkan hari ini, akibatnya akan lebih buruk lagi. Keluarga Teng dan keluarga Zan pasti akan menempuh jarak ribuan mil. Tak seorang pun di keluarga Wang akan mampu bertahan hidup. Bahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga Wang akan musnah. Memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya adalah sesuatu yang dilakukan banyak orang. Apalagi keluarga Teng dan keluarga Zan. Kedua keluarga ini jelas tidak bisa dianggap enteng. Apalagi setelah mengalami kerugian yang begitu besar. Siapakah Wang Chen? Bukankah dia adalah keturunan yang secara tidak sengaja dilepaskan oleh garis keturunan palsu dari keluarga Zan? Bukankah dia adalah orang yang selamat dari keluarga Wang di perbatasan utara? Dia telah naik ke tampuk kekuasaan. Jika keluarga Zan menang kali ini, mereka pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Memikirkan hal ini, apalagi yang bisa mereka katakan. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah hukum kelangsungan hidup. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Inilah nasib si pecundang. Aku ingin tahu kapan keluarga Wang akan mengambil tindakan terhadap keluarga Teng. Ya, saya khawatir itu akan terjadi dalam satu atau dua hari. Setelah meratap, banyak orang melihat ke arah keluarga Teng. Setelah semalaman musnah, keluarga Wang mungkin akan mengaum marah lagi. Kali ini, keluarga Teng yang akan menanggung beban badai tersebut. Wang Chen tidak akan membiarkan ini berlangsung terlalu lama. Orang-orang tidak bisa tidak menantikan pertarungan antara dua raksasa ini. Apakah Gunung Sainte benar-benar menyerah pada keluarga Teng? Ini juga yang dipikirkan banyak orang. Kota Teng. He he, konstruksinya lumayan. Sementara seluruh benua Tiansuan berada dalam keadaan terguncang, Wang Chen dan yang lainnya berdiri di puncak gunung di luar Fin City, memandang ke bawah ke Fin City dari posisi tinggi. Di samping Wang Chen, Kuang Ren mengungkapkan senyuman tipis. He he, pembangunan keluarga Teng cepat sekali. Dulunya merupakan reruntuhan, tapi sekarang sangat makmur. Jiang Chen Yuan, yang berada di sebelah Kuang Ren, mencibir sambil melihat kota Teng yang jaraknya ribuan meter. Dia tidak lupa bahwa ketika dia datang ke benua langit yang mendalam dari alam iblis, hal pertama yang dia lakukan adalah menyerang kota Teng bersama Wang Chen dan yang lainnya. Saat itu, kota Teng hancur menjadi reruntuhan. Keluarga Teng sangat pandai dalam bidang konstruksi. Hanya dalam beberapa tahun, mereka telah mengembalikan kota Teng ke kejayaannya. Namun, kali ini, mereka tidak memiliki kesempatan lagi. Memikirkan hal ini, cahaya dingin muncul di mata Jiang Chen Yuan. Selama bertahun-tahun, ia menderita banyak kerugian di tangan keluarga Teng. Bahkan, berkali-kali ia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Hari ini, dia tentu saja ingin membalas mereka. Kota Teng tidak buruk. Mendengarkan kata-kata Jiang Chen Yuan dan Kuang Ren, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Senior, bagaimana menurutmu? Kemudian, melihat kedua tetua di sampingnya, Wang Chen bertanya dengan lembut. Kota Teng berada tepat di depan mereka. Bagaimana seharusnya mereka mengambil keputusan? Apa yang dipikirkan keluarga Zhu dan keluarga Ryu? Keluarga Wang sudah mengambil keputusan. Kami ikuti saja. Mendengar kata-kata Wang Chen, tetua dari keluarga Zhu tersenyum pahit. Sekarang, keluarga Zhu mengikuti Wang Chen. Apapun yang Wang Chen lakukan, mereka akan melakukannya. Jika tidak, tidak ada kebencian antara keluarga Zhu dan keluarga Teng. Mengapa mereka mengambil tindakan? Biarkan kepala keluarga Wang yang memutuskan. Kepala keluarga Ryu juga berkata dengan suara yang dalam. Melihat Wang Chen, matanya rumit. Mereka semua tahu apa yang terjadi tadi malam. Keluarga bawahan keluarga Zan tersapu, dan banyak keluarga bawahan keluarga Teng dimanfaatkan. Ketegasan dan kekejaman Wang Chen, metode keluarga Wang sangat mengejutkan. Melihat kota Teng di kejauhan, pada saat ini, kepala keluarga Ryu tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit simpati. Semua orang telah melihat nasib kota Teng. Keluarga Zan hancur, dan kota Teng menjadi reruntuhan. Sekarang giliran keluarga Teng. Kali ini, keluarga Teng hancur. Keluarga Zan adalah takdir mereka. Ada pun keluarga Ryu, itu saja. Tentu saja, selain keluarga Zan dan keluarga Ryu, ada banyak master dari kota Teng yang mengikuti mereka. Faktanya, di kota Teng sudah terjadi turbulensi arus bawah. Di masa lalu, ketika keluarga Teng kuat, mereka menindas beberapa keluarga kecil dan petani. Orang-orang ini hanya bisa menelan amarahnya. Tapi sekarang, mereka mungkin sudah menunggu di kota Teng. Begitu Wang Chen tiba, orang-orang ini akan segera bangkit. Semua orang akan menendang tembok saat tembok itu runtuh. Orang-orang ini tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk memukul mereka ketika mereka sedang terpuruk. Harapan apa yang dimiliki keluarga Teng? Kami akan mematuhi perintah kepala keluarga Wang. Kepala keluarga Ryu menghela nafas. Di kejauhan, para master yang mengikuti mereka juga dengan hormat berkata kepada Wang Chen. Baik itu identitas atau kekuatannya, Wang Chen memiliki kualifikasi untuk membuat mereka menghormatinya. Orang-orang ini yakin. Sekarang, sebagian besar orang yang mengikuti mereka di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang benar. Membantu pewaris dewa sejati melakukan sesuatu. Tentu saja mereka tidak keberatan. Hahaha, bagus. Mendengar perkataan orang-orang ini, Wang Chen tertawa. Lalu, matanya menjadi dingin. Karena itu masalahnya, mari bersiap untuk menyerang kota Teng. Wang Chen merendahkan suaranya dan berkata perlahan. Saat dia mengatakan ini, aura pembunuh yang mengerikan meledak. Di tengah padatnya aura pembunuh, suasana di puncak gunung seakan membeku dalam sekejap. Suhu sepertinya turun beberapa derajat dalam sekejap. Setelah penyisiran tadi malam, hari ini adalah hari penyerangan. Sekarang, lebih dari setengah hari telah berlalu. Penduduk kota Teng dan keluarga Teng pasti sangat menderita dan cemas. Hati orang-orang tercerai berai dan kehilangan keberanian. Pada saat ini, serangan Wang Chen tentu saja merupakan peluang terbaik. Membunuh. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak mengatakan apapun lagi. Dia mendengus dingin dan berlari ke depan, langsung menuju kota Teng. Jalanan ramai dengan aktivitas. Kesibukan dan hirup pikuk masa lalu telah hilang sama sekali hari ini. Dalam beberapa hari terakhir, jumlah penduduk di kota Teng telah berkurang lebih dari setengahnya. Di sisi lain, ada lebih banyak orang di sekitar Finn City. Tapi, orang-orang ini sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus atau menyembunyikan niat jahat. Situasi seperti ini tidak akan pernah terjadi di kota Teng di masa lalu. Tapi sekarang, apa yang bisa dilakukan keluarga Teng? Mereka hanya bisa menyaksikan segala sesuatu terjadi di depan mata mereka. Kota Teng menjadi sangat terpencil. Terutama hari ini. Saat ini, sepertinya ada lapisan awan gelap tebal di atas kota Teng. Aura yang menyesakan menyelimuti kota, membuat semua orang di kota Teng sulit bernapas. Bahaya ada di mana-mana, membuat orang sulit merasa nyaman. Seolah-olah ancaman itu akan datang kapan saja. Di mana keluarga Wang? Di mana Wang Chen? 2384. Di bawah langit malam, suasana di Finn City suram dan suram. Di luar gerbang kota, ada rombongan gerbong yang menuju kekejauhan dari waktu ke waktu. Ini adalah gerbong orang-orang yang meninggalkan Finn City. Dengan datangnya krisis, orang-orang ini tidak punya pilihan selain meninggalkan rumah mereka dan mengungsi jauh. Bagi terlalu banyak keluarga sipil di Finn City, pertempuran antara keluarga Wang dan keluarga Teng adalah sebuah bencana. Jika mereka terus bertahan, mereka akan terlibat. Jika itu terjadi, mereka mungkin tidak tahu bagaimana mereka mati. Ketika makhluk abadi bertarung, manusia selalu menjadi pihak yang menderita. Mereka tidak punya pilihan selain pergi. Astaga! Saat sekelompok gerbong lain sedang menuju kekejauhan, seseorang tiba-tiba melihat sesosok tubuh melintas di langit. Mengikuti di belakangnya ada lebih banyak orang. Sulit untuk mengetahui berapa banyak orang yang mengikutinya. Ini. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang telah meninggalkan Finn City tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Apa yang terjadi di depannya? Oh tidak, itu keluarga Wang. Ya Tuhan, ini Wang Chen. Wang Chen dan yang lainnya ada di sini. Keluarga Wang ada di sini. Namun, setelah keheranan dan keterkejutan sesaat, kerumunan itu dengan cepat memikirkan sesuatu. Ketika mereka tampaknya telah melihat dengan jelas sosok yang memimpin, teriakan keterkejutan terdengar satu demi satu. Wang Chen. Benar, saat ini, bukan Wang Chen. Memikirkan kedatangan Wang Chen dan merasakan oranya yang kuat, orang-orang yang bersiap meninggalkan Finn City mau tidak mau menjadi pucat. Bencana akan datang. Pada saat yang sama, orang-orang ini merasa beruntung. Mungkin, beberapa saat yang lalu, mereka masih ragu apakah mereka harus benar-benar meninggalkan kota ini. Mereka masih menghela nafas karena ingin pergi. Atau mungkin, orang-orang ini sedikit banyak ragu untuk pergi pada malam hari. Mungkin lebih baik berangkat besok pagi. Namun, saat ini, mereka hanya merasa beruntung. Wang Chen ada di sini. Mereka selangkah lebih maju. Jika tidak, begitu perang pecah, tidak mudah bagi mereka untuk meninggalkan Finn City. Pada saat itu, apa yang akan terjadi dalam pertempuran gila itu? Situasi berbahaya macam apa yang akan mereka hadapi selama pertempuran antar pembangkit tenaga listrik? Semua ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dibayangkan oleh orang-orang ini. Ledakan. Di tengah seruan keterkejutan mereka, serangkaian suara gemuruh terdengar di saat berikutnya. Gemuruh. Raungan itu mengguncang awan. Seluruh tanah mulai bergetar hebat. Debu beterbangan kemana-mana, dan angin menderu-deru. Seberkas cahaya yang kuat melonjak ke langit di tengah gemuruh. Di bawah langit malam, cahaya ekstrim bagaikan terik matahari yang meledak di daratan. Bum-bum-bum. Di tengah suara gemuruh yang tumpul, dengan bantuan cahaya yang ekstrim, Pada saat ini, semua orang dengan jelas melihat bahwa tembok kota-kota anggur yang sangat kokoh telah runtuh. Debu mengepul, dan momentumnya sangat mencengangkan. Orang-orang yang meninggalkan Fin City tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap ketika melihat itu. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Sementara orang-orang di luar Fin City terkejut, Fin City yang sunyi menjadi gempar di tengah suara gemuruh. Ledakan yang tiba-tiba, pertempuran di kota anggur, dan runtuhnya tembok kota, semua ini membuat jantung semua orang berdebar kencang. Tidak baik, keluarga Wang. Itu Wang Chen. Wang Chen ada di sini bersama keluarga Wang. Kota anggur kita dalam bahaya. Namun, setelah beberapa saat terkejut, seruan lebih banyak datang satu demi satu. Bahaya ada di sini. Itu benar. Saat ini, hanya ada satu pikiran yang tersisa di benak setiap orang. Bahaya. Bahaya yang tak terbatas itu menyapu dan menyelimuti mereka. Memikirkan hal ini, semua orang terkejut. Selain Wang Chen dan keluarga Wang, siapa lagi yang akan melakukan hal seperti itu? Di tengah seruan tersebut, keheningan di kota anggur terkoyak. Di tengah gemuruh, penindasan di kota anggur telah dipatahkan pada saat ini. Kerumunan berada dalam kekacauan. Banyak orang di kota yang melarikan diri dengan kepala di tangan. Bagaimana mereka bisa begitu peduli ketika bahaya datang? Dalam sekejap, kota itu menjadi kacau balau. Wuss. Di tengah kekacauan itu, hembusan angin menyapu dan lambat laun debunya menyebar. Bagian tembok kota itu telah berubah menjadi reruntuhan. Di tengah reruntuhan berdiri sesosok tubuh yang menakutkan. Siapa lagi selain Wang Chen? Di belakang Wang Chen, ada puluhan kultifator yang kuat. Ada kultifator kuat dari keluarga Wang, keluarga Zhu, dan keluarga Ryu. Ada juga kultifator kuat dari seluruh benua Tian Suan. Tentara terus maju dan para ahli berdiri dalam jumlah besar. Semua orang di Fin City merasa sulit bernapas. Wuss. Di tengah suasana yang berat, puluhan sosok bergegas keluar dari rumah keluarga Teng di kejauhan. Bagaimana mungkin keluarga Teng tidak menyadari perubahan besar di kota ini? Sebenarnya mereka sudah menunggu. Kemarin, mereka telah menunggu. Sayangnya, Wang Chen dan keluarga Wang tidak muncul. Namun, masyarakat keluarga Teng tidak berani lengah. Mereka tidak menyangka keluarga Wang akan membiarkan keluarga Teng pergi dan tidak datang ke Fin City. Mereka tahu betul gaya Wang Chen. Mereka tahu betul gaya keluarga Wang. Dengan gaya keluarga Wang, bagaimana mereka bisa melepaskan apa yang telah dilakukan keluarga Teng terhadap keluarga Wang? Kemarin, keluarga Wang tidak muncul. Sebaliknya, keluarga Teng sangat gugup. Baru pagi ini, berita dari seluruh benua langit yang mendalam menyebabkan semua orang di keluarga Teng menjadi panik. Keluarga Wang tidak datang. Namun, mereka tetap bergerak maju. Dalam satu malam, mereka memusnahkan keluarga bawahan keluarga Zan yang tak terhitung jumlahnya. Keluarga Zan hancur total. Keluarga bawahan keluarga Zan juga hancur total. Keluarga Zan benar-benar telah menjadi sejarah. Wang Chen tidak segera datang ke keluarga Teng. Sebaliknya, dia mulai memanen sisa kekuatan keluarga Zan. Bukan hanya keluarga bawahan keluarga Zan yang tidak beruntung. Bahkan keluarga bawahan keluarga Teng mengalami kerugian besar tadi malam. Setidaknya sepertiga dari keluarga bawahan hancur atau hampir hancur tadi malam. Keluarga-keluarga ini mewakili hampir setengah dari kekuatan yang dikendalikan oleh keluarga Teng. Metode kejam keluarga Wang membuat semua orang di keluarga Teng merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Terkadang, kematian bukanlah hal yang paling menakutkan. Sepasang mata dibalik kematian adalah keberadaan yang paling menakutkan. Kematian instan hanyalah sebuah proses. Anda bahkan tidak akan merasakan banyak rasa sakit. Sebaliknya, Anda akan hancur saat Anda sedang berjuang. Anda akan mati dalam kesakitan dan ketakutan. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Hari ini, seluruh keluarga Teng terdiam. Berita itu seperti pisau tajam yang menusuk hati setiap orang di keluarga Teng. Seolah-olah sabit malaikat maut tergantung di atas kepala semua orang di keluarga Teng. Seolah-olah sabit malaikat maut akan jatuh kapan saja dan merenggut nyawa dan jiwa mereka. Ketakutan seperti ini tidak dapat dibayangkan. Banyak orang di keluarga Teng berada di ambang kehancuran karena tekanan ini. Dan sekarang, ketika hampir tidak ada yang bisa menahan ancaman seperti itu, keluarga Wang datang untuk membunuh. Keluarga Teng yang sangat sunyi sepertinya telah diledakkan oleh sebuah bom. Segera, para penggarap kuat dari keluarga Teng menyerbu menuju gerbang kota. Saat ini, banyak orang merasakan kelegaan yang aneh. Wang Chen, keluarga Teng akan bertarung sampai mati bersamamu. Wang Chen, jangan sombong di kota Teng kami. Keluarga Wang, keluarga Teng tidak akan membiarkanmu sukses. Dalam sekejap mata, keluarga Teng hanya berjarak beberapa ratus meter dari Wang Chen. Raungan marah datang dari keluarga Teng. Melihat Wang Chen, yang merupakan pemimpin mereka, orang-orang ini mengertakkan gigi karena marah. Wang Chen, keluarga Wang. Orang-orang inilah yang membahayakan keluarga Teng. Orang-orang inilah yang membuat keluarga Teng ketakutan selama dua hari terakhir. Orang-orang inilah yang membuat keluarga Teng kehilangan martabatnya. Hari ini, mereka ingin menghancurkan keluarga Teng. Menghadapi Wang Chen, bagaimana mungkin keluarga Teng menyerah begitu saja? Wang Chen, jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Jika kamu ingin menghancurkan keluarga Teng, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tetua dari keluarga Teng memandang Wang Chen dengan mata dingin dan meraum dengan marah. Setelah penyiksaan, yang terjadi selanjutnya adalah kegilaan. Melihat Wang Chen, tetua keluarga Teng mengertakkan gigi. Dia tidak sabar untuk segera memulai pertempuran dengan Wang Chen dan membunuhnya. Bahkan jika kekuatan keluarga Teng sangat berkurang, lalu kenapa? Untakurus masih lebih besar dari seekor kuda. Keluarga Teng tetaplah keluarga Teng. Jika mereka ingin menghancurkan keluarga Teng, maka Wang Chen harus memotong sebagian dagingnya. Ledakan Memikirkan hal ini, ekspresi tetua keluarga Teng menjadi dingin dan auranya meledak. Niat bertarungnya melonjak dan dia meraum saat dia menyerang Wang Chen. Kamu mendekati kematian. Wang Chen dengan dingin mendengus ketika dia melihat lelaki tua itu menyerangnya dengan raungan marah. Kemudian, sosok itu bergerak dan tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Wang Chen menyipitkan matanya. Produk Udara bergetar Gelombang udara yang tak berujung tampak padat saat menyebar ke kedua sisi. Sebuah pisau panjang bersinar turun ke arah kepala Wang Chen. Aura yang tak tertandingi. Di bawah langit malam, pedang panjang itu memancarkan cahaya dingin yang memabukkan. Seolah-olah itu akan memenggal kepala Wang Chen. Duh-duh. Sebelum pedangnya mendarat, aura pedang yang tak terbatas menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, reruntuhan di sekitar Wang Chen dipenuhi debu. Di antara ledakan yang teredam, suara benturan yang tajam terdengar. Garis-garis pedang ki mendarat di puing-puing seolah-olah padat. Batu-batu besar itu tidak dapat menahan satu pukulan pun dari energi pedang dan runtuh seperti tahu. Saat ini, seluruh reruntuhan bergetar dan runtuh. Bahkan pakaian Wang Chen terkoyak oleh energi pedang. Mati, Wang Chen, mati. Melihat Wang Chen tidak bereaksi sama sekali, wajah tetua keluarga Teng menjadi lebih ganas. Pada saat ini, dia bersemangat, dia gemetar, dia gugup, dan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Wang Chen berada tepat di depannya. Bilahnya akan mendarat. Kali ini, dia akan menggunakan kekuatannya yang tak tertandingi untuk memenggal kepala Wang Chen dan membunuhnya di tempat. Memikirkan hal ini, garis darah ular yang melonjak di sekitar tetua keluarga Teng semakin membara. 2.385 Tuan, hati-hati. Wang Chen. Wang Chen tidak bereaksi sama sekali terhadap tebasan hebat itu. Kali ini, Jiang Chen Yuan dan orang lain di belakang Wang Chen mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Apa yang sedang terjadi? Orang tua yang menyerang Wang Chen adalah seorang kultifator matahari murni tingkat menengah. Bagaimana Wang Chen bisa begitu ceroboh terhadap seorang kultifator yang begitu kuat? Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Dalam sekejap, seruan terdengar. Hati semua orang berdebar-debar. Mereka ingin membantu Wang Chen. Namun, pada saat ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk membantu Wang Chen. Tidak ada cukup waktu. Dalam menghadapi situasi seperti ini, semua orang hanya bisa menyaksikan situasi yang terjadi dengan cemas. Apa yang diinginkan Wang Chen? Hahaha, mati, Wang Chen, mati. Namun, Wang Chen tidak bereaksi sama sekali. Pada saat itu, orang yang paling bersemangat adalah tetua keluarga Teng dan anggota keluarga Teng lainnya. Wang Chen tidak bereaksi sama sekali. Dia biasa saja. Dia pasti sudah mati. Hampir setiap orang memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Bahkan seorang kultifator matahari murni tahap akhir tidak akan berani gegabuh terhadap kultifator matahari murni tahap tengah. Namun, Wang Chen begitu ceroboh. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Wow! Melihat pancaran cahaya turun, wajah anggota keluarga Teng menjadi merah. Mereka sepertinya telah melihat harapan. Selama Wang Chen meninggal, seperti apa situasinya? Begitu Wang Chen meninggal, keluarga Teng akan mampu selamat dari bencana ini. Adapun keluarga Wang, mereka akan berada dalam bahaya yang tak ada habisnya. Situasinya akan mengalami pembalikan total. Bagaimana mungkin semua orang di keluarga Teng tidak terlalu gembira dengan hasil ini? Tetua keluarga Teng yang hendak membunuh Wang Chen bahkan lebih bersemangat. Ledakan. Di tengah kegembiraan, terdengar suara gemuruh. Tidak. Patriark. Wang Chen. Anak nakal. Kepala keluarga Wang. Di tengah keributan, anggota keluarga Wang di belakang Wang Chen, anggota keluarga Ryu, anggota keluarga Zhu, dan bahkan ahli tak terbatas dari benua langit yang mendalam tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Orang-orang ini mengaum dengan marah saat ini. Karena saat ini, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tubuh Wang Chen terbelah menjadi dua oleh pedang. Dia benar. Pada akhirnya, Wang Chen terpotong menjadi dua oleh pedangnya. Pada saat ini, dunia semua orang sepertinya runtuh. Apa yang telah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin keluarga Wang tidak mengetahui kekuatan Wang Chen? Bagaimana mungkin Jubah Hitam, Jiang Chen Yuan, dan Wang Yan tidak tahu? Bagaimana mungkin keluarga Ryu dan keluarga Zhu tidak tahu? Dia adalah eksistensi yang bisa membunuh ahli tahap akhir matahari murni. Dia bahkan bisa membunuh Teng Li. Kita harus tahu bahwa Teng Li adalah ahli tahap akhir matahari murni yang terkemuka, sebanding dengan ahli puncak matahari murni. Dan ahli seperti itu jatuh di depan Wang Chen. Bisa dibayangkan kekuatan Wang Chen. Meskipun dia belum memasuki alam matahari murni, Wang Chen benar-benar tidak normal. Tapi sekarang, sekarang, Wang Chen dipotong menjadi dua oleh ahli tahap menengah matahari murni. Dia meninggal. Bagaimana keluarga Wang bisa menerima ini? Bagaimana keluarga Zhu dan keluarga Ryu bisa menerima ini? Memikirkan hal ini, orang-orang ini menjadi gila, hancur, dan meraung. Mata mereka menjadi merah. Wow! Tidak hanya keluarga Wang, keluarga Zhu, dan keluarga Ryu yang menjadi gila, tetapi juga para ahli dari benua langit yang mendalam yang berada di pihak Wang Chen pun terkejut. Pada saat ini, orang-orang yang menonton dari jauh dan orang-orang yang melarikan diri di FinCity semuanya terkejut. Dalam sekejap, dunia menjadi sunyi. Ledakan. Saat berikutnya, dunia meledak. Bagaimana ini mungkin? Wang Chen meninggal. Apa yang sedang terjadi? Wang Chen tidak berdaya di depan leluhur keluarga Teng. Dia bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun. Apa yang terjadi? Kerumunan menjadi gempar. Pemandangan di depan mereka terlalu mengejutkan. Wang Chen terbelah dua oleh pedang panjang. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Apakah Wang Chen benar-benar lemah? Apakah dia hanya memiliki reputasi yang tidak layak diterima? Faktanya, beberapa orang tidak bisa menahan perasaan ragu. Bagaimanapun, betapa ganas dan kuatnya Wang Chen hanyalah rumor di benua Tian Suan. Itu hanya kesan orang-orang. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang belum pernah melihat Wang Chen bertarung dengan mata kepala mereka sendiri. Terlalu banyak orang yang hanya mendengar betapa kuat dan menantangnya Wang Chen. Hari ini adalah pertama kalinya mereka melihat pertarungan Wang Chen. Kini, sepertinya semua kebohongan telah terbongkar. Wang Chen biasa saja. Dia telah meninggal. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Dia hanyalah reputasi yang tidak layak. Semua pemikiran ini langsung memenuhi pikiran banyak orang. Hahaha, Wang Chen sudah mati. Keluarga Wang akan dihancurkan. Dibandingkan dengan keterkejutan orang banyak, keluarga Teng sedang gempar. Wang Chen dipotong menjadi dua. Hasil ini mengejutkan masyarakat keluarga Teng. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Semua ini terasa terlalu aneh. Kebahagiaan datang begitu saja. Memikirkan kematian Wang Chen, orang-orang ini tidak peduli dan mulai bersorak. Tidak. Namun, saat semua orang memikirkan hal ini, leluhur keluarga Teng tidak bersantai sama sekali. Wang Chen terbunuh. Tidak. Tidak. Mungkin semua orang melihat tubuh Wang Chen dipotong menjadi dua dengan mata kepala mereka sendiri. Namun, itu terlalu sederhana. Karena saat tubuh Wang Chen terbelah dua, terjadi ledakan keras dan debu memenuhi udara, menghalangi pandangan semua orang. Namun, leluhur keluarga Teng bisa melihat semuanya dengan jelas. Tubuh Wang Chen terbelah dua. Tapi di mana darahnya? Di mana darahnya? Tidak baik. Saat dia merasakan firasat buruk, leluhur keluarga Teng menjadi semakin ketakutan. Tidak ada darah dan tubuhnya mulai menghilang. Bayangan setelahnya. Seolah memikirkan sesuatu, leluhur keluarga Teng menjerit aneh. Itu benar, gambar sisa. Pemikiran ini membuat hati leluhur keluarga Teng bergetar. Gambar setelahnya. Terlalu banyak kultifator yang akrab dengan istilah ini. Ketika seseorang bergerak sangat cepat, bayangan akan tercipta. Bayangannya hampir sama dengan orang aslinya. Hanya saja karena kecepatannya yang mengerikan, bayangan setelahnya tidak hilang tepat waktu. Ini adalah sesuatu yang diketahui banyak orang. Namun, semakin tinggi levelnya, semakin mudah orang mengabaikan gagasan ini. Karena betapa sulitnya melakukan itu. Seorang artis bela diri kekaisaran mungkin bisa menciptakan bayangan setelah menghadapi artis bela diri sejati. Seorang imperial martial artis mungkin bisa menciptakan bayangan setelah menghadapi imperial martial artis. Namun, bagaimana dengan mereka yang telah mencapai tingkat yang murni? Pada level itu, hampir mustahil untuk menciptakan bayangan setelah menghadapi seniman bela diri yang murni. Seberapa mengerikankah seniman bela diri pure yang? Seberapa kuatkah seniman bela diri pure yang? Seberapa mendominasi metode budidaya yang mereka kembangkan? Bagaimana perbedaan kecepatan di antara mereka bisa begitu mengerikan? Oleh karena itu, terlalu banyak orang yang mengabaikan hal ini. Tapi sekarang, hal itu telah terjadi. Dia muncul di depan leluhur keluarga Teng. Pada saat itu, semua orang melihat bahwa Wang Chen yang terbunuh sebenarnya adalah bayangan. Seberapa menantang kecepatan Wang Chen? Meskipun kecepatannya dianggap lambat di kalangan seniman bela diri pure yang? Mungkinkah perbedaan antara dia dan Wang Chen begitu menakutkan? Jika itu masalahnya, lalu dimanakah Wang Chen yang asli? Pemikiran ini menyebabkan wajah leluhur keluarga Teng menjadi pucat. Ayo pergi. Ekspresi leluhur keluarga Teng berubah. Dia tidak peduli tentang hal lain dan tubuhnya bersinar saat dia bersiap untuk melarikan diri. Kamu baru sadar sekarang. Sudah terlambat. Namun, sudah terlambat bagi leluhur keluarga Teng untuk menyadari hal ini. Sama seperti semua orang di keluarga Teng dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi, sama seperti orang-orang di belakang Wang Chen mengkhawatirkannya, tepat ketika leluhur keluarga Teng hendak melarikan diri, sebuah suara samar terdengar. Suara yang tiba-tiba ini menyebabkan leluhur keluarga Teng melompat seolah-olah ada yang menginjak ekornya. Suara ini datang dari belakangnya. Itu adalah arah dia akan melarikan diri. Apakah Wang Chen sudah menunggu di sana? Kamu, bagaimana kabarmu? Mendengar suara ini, leluhur keluarga Teng panik. Kamu terlalu lambat. Sebelum leluhur keluarga Teng selesai berbicara, suara samar terdengar lagi. Sosok Wang Chen akhirnya muncul di hadapan leluhur keluarga Teng. Mitpure yang stage. Itu saja. Leluhur keluarga Teng terlalu lambat. Kecepatannya sama sekali tidak sesuai dengan status leluhur tahap Mitpure yang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kecepatannya hanya pada tahap awal yang murni. Saat itu, leluhur keluarga Teng kehilangan akal sehatnya. Dia sangat ingin sukses dengan cepat, yang memberi Wang Chen kesempatan untuk memanfaatkannya. Dalam pertarungan antara para kultifator yang kuat, tabu terbesar adalah memiliki kondisi pikiran yang tidak stabil. Kecerobohan sesaat bisa memberi kesempatan pada lawan untuk memanfaatkannya. Selanjutnya, Wang Chen mengadakan tarian iblis surgawi. Setelah tarian surgawi digunakan, ilusi akan muncul. Sebelumnya, Wang Chen menggabungkan tarian surgawi dengan kecepatannya yang menakutkan dan memanfaatkan momen kecerobohan leluhur keluarga Teng untuk menciptakan bayangan. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari trik sederhana seperti itu? Pakar tahap mitpure yang dari keluarga Teng ini mengecewakan Wang Chen. Sekarang, giliranku. Kemudian, tanpa memberikan kesempatan kepada tetua tahap mitpure yang keluarga Teng untuk berbicara, kata Wang Chen. Anda mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi leluhur keluarga Teng berubah. Wang Chen akan bergerak. Bayangan dari sebelumnya telah meninggalkan ketakutan yang tak terhapuskan pada leluhur keluarga Teng. Sekarang, jika Wang Chen bergerak. Dalam sekejap, kondisi pikiran keluarga Teng benar-benar kehilangan keseimbangan. Astaga! Saat pikiran keluarga Teng kehilangan keseimbangan, sosok Wang Chen menghilang lagi. Angin sejuk bertiup. Kecepatan Wang Chen ditanamkan dengan kekuatan kayu vitalitas. Ditambah dengan langkah peledak, tarian setan langit, dan teknik tubuh mengejar bulan, kecepatannya sangat menakutkan. Ledakan. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan kaget leluhur keluarga Teng, ledakan keras terdengar. Darah berceceran. Tidak! Ceritan yang mengental darah terdengar. Wajah tetua keluarga Teng berubah dalam sekejap. Matanya terbuka lebar. Matanya dipenuhi kengganan dan ketakutan. Seiring dengan ceritan yang mengental, leluhur keluarga Teng merasakan sakit yang menyayat hati. Di tengah darah yang menyilaukan, tubuh leluhur keluarga Teng terbang mundur seperti bola meriam. Satu pukulan. 2386. Tidak! Di tengah jeritan, terdengar ledakan keras. Darah berceceran di mana-mana saat tubuh tetua keluarga Teng langsung terlempar. Ledakan. Dalam sekejap mata, tubuh tetua itu berubah menjadi seberkas cahaya saat dia terbang ratusan meter jauhnya dan menabrak kota Teng yang berantakan. Ya Tuhan! Apa yang sedang terjadi? Sial! Apa yang terjadi? Semburan seru terdengar di mana-mana. Keributan itu segera meredah. Terlalu banyak orang yang tidak menyangka hal ini akan terjadi. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Sebelumnya, semua orang mengira Wang Chen telah terbunuh. Tapi kenapa sekarang ada perubahan? Memikirkan hal ini, semua orang dengan cepat melihat ke sosok yang telah dikirim terbang. Terkesiap. Segera, ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat sosok yang telah diledakan. Mereka menghirup udara dingin, dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Itu nenek moyang keluarga Teng. Bagaimana ini mungkin? Ini. Mustahil, aku tidak sedang bermimpikan. Bagaimana nenek moyang keluarga Teng bisa dikirim terbang? Apa yang sedang terjadi? Melihat sosok di reruntuhan, semua orang terkejut. Nenek moyang keluarga Teng. Benar sekali, orang yang dikirim terbang adalah leluhur keluarga Teng. Nenek moyang keluarga Teng yang telah membunuh Wang Chen. Ini, apa yang terjadi? Kerumunan menjadi gempar. Pada saat berikutnya, semua orang dengan cepat melihat debu yang perlahan menghilang. Mereka melihat ke tempat Wang Chen dibunuh. Wow. Tidak apa-apa jika mereka tidak melihatnya, tapi saat mereka melihatnya, ekspresi semua orang berubah drastis. Itu karena mereka melihat sosok yang tidak mereka duga. Wang Chen. Seseorang berseru. Ya Tuhan, ini Wang Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Chen. Bukankah dia terbunuh? Bukankah Wang Chen dibunuh oleh leluhur keluarga Teng? Kok sekarang? Sial? Apakah Wang Chen itu manusia atau hantu? Pada saat ini, ketika debu meredah, tidakkah semua orang melihat sosok Wang Chen? Wang Chen berdiri di atas reruntuhan tembok kota dengan ekspresi dingin. Hal ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Sebelumnya, mereka menyaksikan Wang Chen dibelah menjadi dua bagian tanpa mampu melakukan perlawanan apapun. Secara logika, Wang Chen seharusnya jatuh. Sekarang kenapa dia muncul lagi? Jelas sekali bahwa leluhur keluarga Teng dikirim terbang oleh Wang Chen. Situasinya dibalik oleh Wang Chen. Terlalu banyak orang yang sulit membayangkannya. Apa sebenarnya yang terjadi di tengah semua ini? Apa yang terjadi pada debu tak terbatas tadi? Kepala keluarga. Kepala keluarga Wang. Hahaha, aku tahu anak itu tidak akan mati. Saat semua orang gempar, anggota keluarga Wang mulai bersorak dan melompat ke girangan. Wang Chen. Itu adalah Wang Chen. Dia tidak mati. Dia masih hidup. Terlebih lagi, dia masih hidup dan sehat. Bahkan tidak ada luka sedikitpun di tubuh Wang Chen. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Lagipula, beberapa saat yang lalu, semua orang menyaksikan Wang Chen dibacok sampai mati. Saat itu, anggota keluarga Wang merasa seolah langit telah runtuh. Pada saat itu, ekspresi anggota keluarga Ryu dan keluarga Zhu berubah. Pada saat itu, banyak ahli di benua langit yang mendalam merasakan hati mereka mengepal. Wang Chen. Jika dia terbunuh, seberapa buruk jadinya. Pada saat itu, semua orang yang berada di pihak yang sama dengan Wang Chen menjadi gila. Situasi menjadi tidak terkendali. Tidak sulit membayangkan perubahan besar apa yang akan terjadi setelah kematian Wang Chen. Dan sekarang, semua orang akhirnya menghela nafas lega. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, anggota keluarga Wang sudah menghela nafas lega. Emosi mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Apa sebenarnya yang penting terjadi? Tidak. Selama Wang Chen masih hidup, tidak peduli apa yang terjadi. Faktanya, menurut pendapat semua orang, ini adalah hal yang normal. Jika Wang Chen benar-benar dibunuh dengan mudah, itu akan mengecewakan. Bagus. Sangat bagus. Hahaha. Para leluhur dari keluarga Ryu dan keluarga Zhu juga tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin? Tidak. Aku. Kita pasti salah lihat. Wang Chen jelas dibunuh oleh Patriar. Dibandingkan dengan sorak-sorai anggota keluarga Wang, anggota keluarga Teng merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam neraka yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, mereka jatuh dari surga ke neraka. Ketakutan sekali lagi memenuhi hati setiap orang. Eksistensi macam apa Wang Chen itu? Apa sebenarnya yang dia lakukan? Bagaimana mungkin dia masih hidup dan sehat? Dalam sekejap mata, situasi telah mengalami perubahan yang luar biasa. Batuk, batuk, batuk. Saat semua orang gempar, suara batuk terdengar dari reruntuhan kota Teng. Patriar keluarga Teng, yang dikirim terbang, memuntahkan setegup darah. Dia berjuang dan perlahan berdiri. Seberapa menakutkannya dia saat ini. Kemunculannya akan membuat siapapun yang melihatnya gemetar ketakutan. Alasannya adalah karena dada lelaki tua itu ambruk dalam sekejap. Lengannya hampir terpelintir. Jelas sekali bahwa dia terluka parah oleh tindakan Wang Chen. Bajingan. Mata Patriar keluarga Teng memerah saat dia melihat Wang Chen di kejauhan. Jejak ketakutan melintas di matanya, tapi segera digantikan oleh kemarahan yang tak ada habisnya. Wang Chen. Beraninya dia mempermalukanku seperti ini. Sebuah bayangan. Apakah ini perbedaan kekuatannya? Hanya dengan menghancurkan lawannya di tempat ini dia bisa melakukan sesuatu yang besar. Bahkan ahli matahari murni tahap akhir tidak akan bisa membunuhnya dengan bayangan. Namun, Wang Chen telah melakukannya. Hal ini membuat Patriar keluarga Teng merasa martabatnya telah diinjak-injak oleh Wang Chen di depan semua orang. Memikirkan hal ini, wajah lelaki tua itu menjadi semakin bengkok. Rasa sakit, ketakutan, dan kemarahan membara di hatinya. Terlalu lemah. Namun, saat Patriar keluarga Teng sangat marah, Wang Chen masih tanpa ekspresi. Melihat Patriar keluarga Teng berjuang untuk berdiri, Wang Chen mengerutkan kening. Kamu bisa mati sekarang. Wang Chen bergumam pelan. Saat berikutnya, dia bergerak maju. Tahap matahari murni tingkat menengah. Mungkin ini adalah prajurit tahap matahari murni tingkat menengah terlemah yang pernah ditemui Wang Chen. Dia tidak memenuhi syarat untuk melawan Wang Chen. Wang Chen tentu saja tidak ingin membuang waktu untuknya. Yang ingin dilakukan Wang Chen adalah mengakhiri pertempuran dengan cepat dan mengakhiri pertempuran sesegera mungkin. Astaga! Tubuhnya berkedip. Wang Chen langsung berubah menjadi bayangan dan menghilang dari dunia sekali lagi. Aura Lifewood membuat kecepatan Wang Chen cepat dan lincah. Tidak baik. Patriark, hati-hati. Melihat sosok Wang Chen menghilang di depan semua orang dalam sekejap mata, semua orang di keluarga Teng semakin terkejut. Tampaknya beberapa dari mereka sudah mengetahui apa yang terjadi. Dengan kecepatan dan kekuatan Wang Chen, bagaimana dia bisa dibunuh oleh Patriark? Itu hanya jebakan. Sang Patriark telah jatuh ke dalam perangkap. Sekarang, Wang Chen menyerang lagi. Dengan kekuatan Wang Chen dan kondisi Patriark saat ini, bagaimana mungkin keluarga Teng tidak cemas? Patriark di puncaknya bukanlah tandingan Wang Chen. Bagaimana Patriark, yang terluka parah, bisa menandingi Wang Chen? Jika Wang Chen tidak kuah seperti ini, leluhur tua akan benar-benar berada dalam bahaya. Bagaimana keluarga Teng membiarkan hal seperti itu terjadi? Wang Chen, berhenti di situ. Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk bersikap sombong. Mendengar hal ini, serangkaian seruan dan raungan marah terdengar. Wus! Hembusan angin kencang menyapu seluruh area. Dalam sekejap, beberapa sosok menyerbu ke arah Wang Chen. Mereka berusaha menghentikan Wang Chen. Kalian semua adalah semut. Namun, Wang Chen mendengus dingin saat melihat anggota keluarga Teng berusaha menghentikannya. Mereka semua adalah semut. Ini adalah pendapat Wang Chen tentang orang-orang ini. Kekuatan orang-orang ini terlalu lemah. Yang terkuat di antara mereka hanyalah kultifator yang murni setengah langkah. Di mata Wang Chen, jika orang-orang ini bukan semut, lalu siapakah mereka? Dengan kekuatan mereka, mungkinkah mereka ingin menghentikannya? Pergi ke neraka. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak menahan diri sama sekali. Mengapa ada kebutuhan untuk berbicara omong kosong dengan para pejuang lemah ini? Di mata Wang Chen, mereka adalah semut. Karena mereka semut, dia akan menginjak-injaknya begitu saja. Astaga! Sambil meraung, Wang Chen memadatkan senjata energi unsur di tangannya. Ledakan! Gelombang udara yang kuat meledak, mengguncang langit dan bumi. Api yang berkobar menyala dan angin menderu-deru. Di tangan Wang Chen, senjata energi unsur melepaskan cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap mata, senjata energi unsur berubah menjadi senjata dewa yang menyala-nyala. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen langsung membuang senjata panjang ini. Ledakan! Dalam sekejap, langit dan bumi terkoyak oleh pedang ini. Angin bertiup dan awan melonjak. Seluruh kota Teng sepertinya runtuh. Astaga! Pedang ki yang tak ada habisnya melayang keluar. Energi pedang terkondensasi menjadi benang. Energi pedang yang tak ada habisnya berubah menjadi puluhan ribu benang cahaya, menyapu ke segala arah. Energi pedang terkondensasi menjadi benang. Ini adalah teknik pedang yang dipahami Wang Chen di masa lalu. Dengan gerakan ini, setiap helai pedang ki mengembun hingga ekstrim, berubah menjadi untayan cahaya. Setiap helai cahaya memiliki kekuatan penghancur yang ekstrim. Produk! Kemanapun sinar cahaya ini lewat, langit dan bumi seakan terpotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Langit dan bumi terkoyak. Puff puff puff! Kemanapun benang cahaya ini lewat, darah mengalir seperti sungai dan daging beterbangan kemana-mana. Bahkan sebelum mereka sempat berteriak, anggota keluarga Teng yang lebih lemah, yang menyerang Wang Chen, berubah menjadi awan kabut darah dan meledak di langit. Langit langsung diwarnai merah. Di kejauhan terdengar tangisan dan jeritan. Cara berdarah dan menakutkan ini membuat hati semua orang berdebar kencang dalam sekejap. Ini adalah pembantaian. Ini adalah penyiksaan. Ini adalah pertarungan pada level yang sangat berbeda. Di depan Wang Chen, semua anggota keluarga Teng sekecil semut. 2387. Darah berceceran di mana-mana. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Pada saat ini, jeritan terdengar satu demi satu. Pada saat ini, pemandangan itu sangat berdarah. Wang Chen tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dihentikan. Semuanya berubah menjadi debu saat sinar cahaya lewat. Langit dipenuhi kabut darah. Seluruh langit berubah menjadi merah darah. Ini adalah pembantaian. Bagaimana petani keluarga Teng biasa bisa menghentikan Wang Chen? Di depan Wang Chen, mereka hanyalah semut. Adegan berdarah tersebut bahkan membuat banyak orang muntah. Kota Fin adalah neraka. Produk. Cahaya menyapu dan Wang Chen tidak mampu menghentikannya. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, seluruh kota Fin meledak. Tidak. Ayah. Penatua. Kakak laki-laki. Gelombang jeritan yang menyayat hati terdengar. Di bawah serangan Wang Chen, tetua Sun murni setengah langkah dari keluarga Teng meninggal. Prajurit tingkat setelar biasa telah jatuh. Ada juga seniman bela diri biasa yang terjatuh. Hal ini menyebabkan banyak orang di keluarga Teng pingsan. Mereka menyaksikan tanpa daya ketika orang-orang yang mereka cintai jatuh satu demi satu. Namun, langkah Wang Chen tidak pernah berhenti. Mati. Di tengah jeritan dan jeritan, Wang Chen menyapu ke segala arah dan tiba di depan leluhur keluarga Teng yang terluka parah. Dengan raungan, senjata energi asal Wang Chen menembus langit. Dia langsung menggunakan windmove. Suara mendesing. Angin bersiul dan pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Gerakan angin sangat tenang. Namun, gerakan ini seperti sabit malaikat maut, menyebabkan mata leluhur keluarga Teng melebar. Persetan. Ekspresi leluhur keluarga Teng berubah saat melihat pedang panjang terbang ke arahnya. Sambil mengaum, dia memblokir pedangnya dengan ekspresi ganas. Dia tidak bisa membiarkan Wang Chen berhasil. Memikirkan alasan mengapa Wang Chen datang ke Fin City dan tempat kematian anggota keluarga Teng, leluhur keluarga Teng sudah menjadi gila. Matanya merah dan dia menolak mundur. Pasalnya, dia tahu betul bahwa setiap mundur, dia akan membawa kerugian besar bagi keluarga. Senjata ilahi di tangannya tersapu. Dalam sekejap mata, kedua senjata itu bentrok. Tidak ada suara gemuruh seperti yang dia bayangkan, juga tidak ada suara benturan. Semuanya sangat sunyi. Namun, setelah kejadian aneh ini, situasi tiba-tiba berubah. Suara mendesing. Api tak berujung pada senjata kekuatan asal tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat menyapu ke arah senjata leluhur keluarga Teng. Tidak baik. Ekspresi leluhur keluarga Teng berubah drastis. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan ini, tapi itu seperti batu yang tenggelam ke laut, tanpa perasaan apapun. Kekuatannya sepertinya telah hilang. Naga api membuat leluhur keluarga Teng merasakan bahaya. Energi di tubuhnya mulai mengalir keluar tak terkendali. Api yang berkobar seperti pusaran raksasa yang melahap segalanya. Enyah. Nenek moyang keluarga Teng meraung. Ledakan. Dia tidak ragu-ragu untuk meninggalkan senjata ilahi miliknya, meledakan esensi sejati di tubuhnya, menarik dirinya keluar dan mundur ke belakang. Kamu ingin pergi? Tetaplah di sini. Wang Chen mencibir saat melihat leluhur tua keluarga Teng mundur dengan begitu tegas. Ketegasannya saat ini memiliki sikap seorang kultifator yang kuat. Namun, itu hanyalah sikap seorang kultifator yang kuat. Selain itu, tidak ada yang lain. Sekarang, dia ingin pergi. Bagaimana Wang Chen bisa menyetujui hal itu? Lei Bao. Memikirkan hal ini, Wang Chen berteriak. Gerakan angin telah mengumpulkan cukup energi. Energi dalam tubuh Wang Chen sepenuhnya dimobilisasi. Jurus Lei Bao dilepaskan. Boom. Situasi berubah dalam sekejap. Ketenangan sebelumnya telah hilang tanpa bekas. Gelombang udara yang dahsyat mulai menyapu seluruh area. Seluruh dunia mulai berguncang. Mengaum. Senjata kekuatan asal Wang Chen sepertinya telah berubah menjadi binatang buas dengan mulut terbuka lebar. Auman Harimau. Api yang berkobar menyapu leluhur keluarga Teng dengan aura tak terbatas. Embryo pedang yang telah menyatu dengan senjata kekuatan asal tampaknya menjadi bersemangat karena energi yang kuat. Semburan suara mendengung terdengar, menunjukkan kegilaan dan kegembiraan dari senjata kekuatan asal. Tidak. Gelombang udara menyapu seluruh area. Melihat serangan Harimau yang ganas, murid leluhur keluarga Teng yang belum stabil menyusut. Dia berteriak ketakutan. Blokir itu. Saat ini, dia tidak bisa lagi memblokirnya. Dia pernah terluka parah sebelumnya, dan dia telah membayar mahal untuk gerakan angin. Menghadapi Lei Bao yang lebih kuat, bagaimana dia bisa memblokirnya? Wang Chen sebenarnya sekuat ini. Keputus asaan menyelimuti dirinya dan kematian mendekat. Saat ini, wajah leluhur keluarga Teng menjadi pucat dan dia mulai merasa takut. Tidak. Wang Chen, jangan. Melihat kobaran api hendak melahap leluhur keluarga Teng, seluruh anggota keluarga Teng menangis. Dia adalah salah satu dari sedikit kultifator kuat di keluarga mereka. Apakah dia akan mati? Apakah dia akan dibunuh oleh Wang Chen dengan mudah? Wang Chen sebenarnya sekuat ini. Anggota keluarga Teng mulai merasa takut, panik, dan putus asa. Raungan mereka sebagian besar untuk melampiaskan kepanikan di hati mereka. Melihat Wang Chen hendak membunuh leluhur keluarga Teng, banyak kultifator kuat yang memasang ekspresi rumit di wajah mereka. Pembunuhan brutal. Ini adalah pembunuhan brutal. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Terlepas dari langkah pertama yang membingungkan semua orang, di sisa waktu, Wang Chen telah sepenuhnya menekan leluhur keluarga Teng. Hanya dalam beberapa langkah, leluhur keluarga Teng sudah berada dalam situasi tanpa harapan. Apakah ini perbedaan kekuatannya? Wang Chen sebenarnya sekuat ini. Memikirkan hal ini, semua orang memasang ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka hanya bisa menonton dalam diam. Wang Chen, beraninya kamu. Saat Wang Chen hendak membunuh leluhur keluarga Teng, raungan marah datang dari jauh. Sesosok terbang ke langit dari keluarga Teng. Itu adalah pemimpin leluhur keluarga Teng. Saat ini, dia tidak bisa menahannya lagi. Dia akan menyerang. Awalnya, dalam rencananya, dia perlu melindungi keluarga Teng. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Kekuatan Wang Chen memaksanya untuk menyerang. Keluarga Teng tidak mampu menanggung kerugian lagi. Wuss. Angin menderu-deru. Sosok itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke arah Wang Chen. Dia berusaha menghentikan serangan Wang Chen. Dia tidak bisa membiarkan Wang Chen berhasil. Kamu akhirnya keluar, tapi sudah terlambat. Mendengar raungan marah, Wang Chen mencibir sambil melihat sosok yang terbang ke arahnya. Kultifator keluarga Teng yang sangat kuat telah muncul. Ketika dia datang ke kota Teng, Wang Chen menyadari bahwa hanya ada sedikit kultifator kuat dari keluarga Teng. Meski keluarga Teng mengalami kerugian besar selama kurun waktu tersebut, namun keluarga Teng tetap sangat kuat. Namun, kultifator kuat di depannya jelas bukan hanya seorang kultifator midpure sun stage. Harus ada kultifator yang lebih kuat lagi. Tapi kenapa orang-orang itu tidak muncul? Hal ini membuat Wang Chen diam-diam berhati-hati. Tapi sekarang, dia telah memaksa keluar seorang kultifator yang kuat. Apakah dia ingin menghentikan serangannya? Sudah terlambat. Mati. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berkilat dingin. Produk. Senjata panjang itu tiba-tiba melaju dengan cepat. Poci. Aliran darah melesat ke langit. Tidak. Leluhur. Di tengah darah, jeritan yang menyayat hati datang satu demi satu. Terbunuh. Sebuah kepala terlempar ke langit. Leluhur dibunuh oleh Wang Chen. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan jika leluhur tertinggi muncul, itu tidak ada gunanya. Dia tidak bisa menyelamatkan leluhur di depannya. Dia tidak bisa menghentikan Wang Chen tepat waktu. Ah. Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga Teng pingsan. Hua. Orang-orang di sekitar menjadi gempar. Wang Chen sangat kuat. Kali ini, keluarga Teng telah diinjak-injak sepenuhnya. Wang Chen sendiri yang menghancurkan kota Teng. Metode dan momentum dominasi macam apa ini? Dia tidak bisa dihentikan. Kekuatan semacam ini membuat orang terkagum-kagum. Sepertinya keluarga Teng benar-benar sudah tamat. Seorang leluhur terbunuh begitu saja. Keluarga Teng bukan lagi keluarga Teng di masa lalu. Para ahli terus berjatuhan, dan semangat mereka terus-menerus ditekan. Hal ini menyebabkan keluarga ini berada dalam situasi tanpa harapan, membawa mereka ke ujung jalan. Bajingan. Baru setelah kepalanya dilempar dan jiwa dikumpulkan oleh Wang Chen, patriark tertinggi keluarga Teng meraung dengan mata merah. Kemarahan memenuhi hatinya. Wang Chen terlalu lancang. Wang Chen, mati. Memikirkan hal ini, leluhur tertinggi meraung. Rambut panjangnya menari tertiup angin. Nenek moyang keluarga Teng seperti master gila saat dia menerkam ke arah Wang Chen. Dia mengaktifkan garis keturunannya dan Teng senake besar muncul di belakang leluhur keluarga Teng. Ular Teng tampak seperti naga saat menatap Wang Chen. Aura itu begitu menakutkan hingga membuat banyak orang tercekik. Keluarga Teng akhirnya memiliki seorang kultifator yang kuat. Merasakan aura ini, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Seorang kultifator yang sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari Teng Li. Ini adalah kultifator keluarga Teng yang paling kuat. Ekspresi Wang Chen menjadi serius. Menghadapi seorang kultifator yang begitu kuat, bagaimana dia bisa ceroboh? Mati. Memikirkan hal ini, Wang Chen berteriak. Dia tidak akan mundur. Bahkan jika dia adalah seorang kultifator yang kuat, lalu kenapa? Hari ini, dia juga akan membunuh kultifator kuat ini. Kehancuran keluarga Teng tak terbendung. Hari ini, dia akan menghancurkan kota Teng dan keluarga Teng. Ledakan. Memikirkan hal ini, Wang Chen memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan kuali langit dan bumi. Gemuruh. Di bawah energi yang kuat, kuali langit dan bumi bergetar hebat. Sungai bergulung dan energinya melonjak. Lampu merah yang menyilaukan muncul. Kuali langit dan bumi melayang di langit seperti matahari merah, menerangi seluruh langit malam. Angin bertiup. Wang Chen seperti dewa iblis saat dia berdiri dengan bangga dengan kuali langit dan bumi di tangannya. Melepaskan kekuatan garis keturunannya, rambut panjang Wang Chen menari tertiup angin dan berubah menjadi merah. Saat ini, Wang Chen benar-benar menang. Jiwa macan putih diaktifkan. Di belakang Wang Chen, seekor naga melingkari dia dan macan putih meraung. Seberapa seruka pemandangan naga dan harimau. Menghadapi Teng Senake, aura Wang Chen tidak lemah sama sekali. Nenek moyang keluarga Teng. 2388. Melihat leluhur keluarga Teng menyerangnya, Wang Chen tidak takut sama sekali. Dengan kuali langit dan bumi di tangannya, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menyerang ke depan. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Saat ini, keluarga Teng ditakdirkan untuk dihancurkan. Jika leluhur keluarga Teng pun takut, bagaimana Wang Chen bisa melawannya. Memikirkan hal ini, aura Wang Chen menjadi lebih kuat. Dia tidak lebih lemah dari nenek moyang keluarga Teng. Wus! Angin menderu-deru. Kuali langit dan bumi itu seperti gunung dan sungai. Kekuatan garis keturunannya dilepaskan dan rambut merah panjangnya menari tertiup angin. Di belakang Wang Chen, auman naga dan harimau terdengar. Saat ini, aura Wang Chen tidak lebih lemah dari leluhur keluarga Teng. Aura yang sangat kuat. Merasakan sikap Wang Chen yang mengesankan saat ini, para penonton di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Wang Chen, aku tidak menyangka dia sekuat itu. Apakah ini kekuatan seseorang yang belum mencapai tahap yang murni? Wang Chen benar-benar menantang surga. Tidak heran itu adalah warisan dari dewa sejati. Kekuatan ini, jika dia mencapai tahap yang murni, berapa banyak orang di dunia ini yang dapat menghentikan Wang Chen? Melihat Wang Chen, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Wajar jika nenek moyang keluarga Teng memiliki aura yang kuat. Seberapa rendahkah kekuatan nenek moyang salah satu dari enam klan besar? Meskipun pembangkit tenaga listrik sejati telah melangkah ke medan perang tertinggi, mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, keluarga Teng tetaplah keluarga Teng. Enam keluarga besar tetaplah enam keluarga besar. Mereka masih memiliki pakar terbaik. Sebagai nenek moyang keluarga Teng, kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, aura Wang Chen membuat mata semua orang berbinar. Merasakan aura Wang Chen dan melihat kedua belah pihak akan bertabrakan, hati semua orang tertuju pada mulut mereka. Siapa yang akan menang dan siapa yang kalah? Bisakah Wang Chen menolak kejaran leluhur keluarga Teng? Melihat sosok di kejauhan, semua orang tanpa sadar menahan nafas dan memusatkan perhatian. Pergi. Di tengah antisipasi diam semua orang, mereka mendengar suara gemuruh. Wang Chen pindah. Saat leluhur tertinggi keluarga Teng hendak menghubunginya, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan melemparkan kuali langit dan bumi. Hua Hua Hua. Sungai kekacauan mengalir tanpa henti. Api menyala dan angin menderu-deru. Pada saat ini, Wang Chen telah menampilkan api kayu berkobar yang paling kuat. Pada saat ini, tubuh Wang Chen telah berubah menjadi bau langit dan bumi. Di sini, energi bergemuruh dengan ganas dan api berkobar dengan ganas. Roh api yang mengamuk bergabung ke dalam kuali langit dan bumi, menyebabkan nyala api mencapai puncaknya. Tubuh Wang Chen hampir menjadi medium. Setelah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, energi tak berujung melonjak seperti sungai yang mengamuk. Energi ini mengalir deras ke kuali semesta dan sungai kekacauan, menyebabkan lampu merah menutupi langit dan kobaran api menelan segalanya. Hua. Suara jatuh yang keras terdengar. Aou Aou Aou. Samar-samar, sungai kekacauan berubah menjadi naga api yang ganas dan langsung menerkam leluhur tertinggi keluarga Teng. Mengaum. Di tengah kobaran api, semua orang tampak melihat seekor harimau ganas mengaum dan mencabik-cabik segalanya. Dalam sekejap mata, sungai kekacauan telah menyapu depan leluhur tertinggi keluarga Teng. Istirahatlah untukku. Melihat serangan sungai yang ganas, ekspresi leluhur tertinggi keluarga Teng menjadi sangat serius. Wang Chen, seperti yang diharapkan dari warisan Dewa Sejati. Pada saat ini, berdiri di depan Wang Chen, Teng Yusong dapat dengan jelas merasakan kekuatan Wang Chen. Dia akhirnya mengerti kenapa Teng Li mati di tangan Wang Chen. Saat itu, Teng Li tewas di tangan Wang Chen, yang membuat Teng Yusong geram. Bodoh. Di mata Teng Yusong, Teng Li tidak diragukan lagi adalah seorang idiot. Wang Chen, seorang seniman bela diri yang belum mencapai alam yang murni sebenarnya mampu membunuh Teng Li. Jika Teng Li bukan idiot, lalu siapa dia? Perlu diketahui bahwa kekuatan Teng Li sebanding dengan puncak alam yang murni. Apakah orang seperti itu tidak cukup untuk menghancurkan semua orang yang belum mencapai alam yang murni? Lalu bagaimana jika kemampuan tempur Wang Chen sangat kuat? Di mata Teng Yusong, Teng Li sedang mendekati kematian. Namun, sekarang dia secara pribadi menghadapi Wang Chen, Teng Yusong menyadari betapa salahnya dia. Betapa salahnya cara berpikirnya. Wang Chen, dia jelas bukan orang biasa yang belum mencapai alam yang murni. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Teng Li. Seberapa kuat serangan yang baru saja dilancarkan Wang Chen. Bahkan hati Teng Yusong pun gemetar. Memikirkan hal ini, Teng Yusong tidak berani gegabuh. Dengan raungan yang sangat marah, dia dengan kejam merobek ombak yang tak terbatas itu dengan tangannya. Suara mendesing. Cahaya bersinar di tangannya dan gelombang kejut yang kuat meledak. Teng Yusong mengerahkan kekuatan dengan tangannya dan sepertinya dia akan menghancurkan langit dan bumi. Seluruh langit dan bumi seakan terkoyak oleh Teng Yusong. Retakan muncul di angkasa. Badai ruang waktu muncul dari celah-celah itu. Ruang itu berputar dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, tangan Teng Yusong dengan kejam mengoyak sungai kacau di depannya. Meninggal dunia. Dalam sekejap, pemandangan itu seakan membeku. Seluruh langit dan bumi bergetar hebat dan sungai yang kacau itu berhenti bergerak. Merusak. Tubuh Teng Yusong bergetar dan wajahnya memerah. Pada saat berikutnya, tatapan gila muncul di matanya saat dia meraung keras. Ledakan. Di tengah raungan yang dahsyat ini, suara gemuruh yang keras terdengar. Sungai kacau sepanjang ribuan kaki mulai bergolak dengan keras. Dalam sekejap, semua orang sepertinya mendengar tangisan sedih seekor naga dan auman harimau. Meninggal dunia. Namun, semua ini tidak bisa menghentikan serangan habis-habisan Teng Yusong. Suara robekan yang teredam masih terdengar. Di langit dan bumi yang terdistorsi, sungai yang kacau itu langsung meredup dan pada saat berikutnya, sungai itu runtuh. Energi tak berujung tersebar ke segala arah. Sungai yang panjang itu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Energinya berubah menjadi cahaya bintang yang tak ada habisnya. Langit dan bumi tiba-tiba menjadi mempesona. Mati. Sungai yang kacau itu terkoyak. Teng Yusong meraung dengan ekspresi muram saat dia melihat gelombang kejut yang tak berujung dan menakutkan. Menghancurkan sungai yang kacau. Itu tidak cukup. Dia ingin membunuh Wang Chen. Produk. Memikirkan hal ini, saat sungai yang kacau itu runtuh, Teng Yusong terbang di udara. Dia melewati badai yang tak ada habisnya dan tiba di depan Wang Chen. Menekan. Melihat bahaya mendekat, bagaimana mungkin Wang Chen membiarkan dirinya ditangkap. Sungai kacau yang terkoyak berada dalam ekspektasi Wang Chen. Teng Yusong jelas bukan orang lemah. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa Teng Yusong juga merupakan eksistensi yang mengendalikan kekuatan lima elemen. Dia mengendalikan aura emas surgawi yang kuat. Tampaknya monster tua dari keluarga Teng ini adalah seorang ahli yang selamat dari era kuno atau era abad pertengahan. Aura emas surgawi ini adalah metode terkuatnya untuk mengobrak abrik sungai yang kacau itu. Namun, Wang Chen tidak menyangka lelaki tua ini akan mampu mengobrak abrik sungai yang kacau itu dengan mudah. Tubuh Wang Chen bergetar dan hatinya menjadi lebih khusyuk. Menghancurkan sungai yang kacau, Teng Yusong ingin membunuhnya sekarang. Jika itu masalahnya, maka dia meremehkan Wang Chen. Sungai yang kacau itu hanyalah gelombang pertama. Langkah pembunuhan Wang Chen yang sebenarnya adalah kuali langit dan bumi. Memikirkan hal ini, dia membentuk segel dan kuali langit dan bumi yang besar menyeret cahaya merah yang menyilaukan dan menekan Teng Yusong seperti meteor. Gemuruh. Kuali langit dan bumi sangat megah. Penindasannya menyebabkan seluruh kota Teng bergetar. Ledakan. 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 Segala sesuatu dalam radius puluhan ribu meter tersapu oleh gelombang kejut yang dahsyat. Segala sesuatu yang gelombang kejut kuali langit dan bumi berubah menjadi reruntuhan. Tidak bagus. Mundur. Hati-hati. Melihat kuali langit dan bumi mulai mendatangkan malapetaka dan gelombang kejut menyapu ke segala arah, para penonton pun merasa khawatir. Di tengah seruan tersebut, kerumunan itu buru-buru mundur. Ini sudah merupakan pertarungan antara para ahli top. Pertarungan kali ini jauh dari sebanding dengan yang sebelumnya. Ini adalah pertarungan sesungguhnya antar para ahli. Jika mereka tersapu gelombang kejut, berapa banyak orang yang akan selamat? Bagaimana mungkin orang banyak tidak memperhatikan hal ini? Di tengah seruan tersebut, banyak tokoh dengan cepat mundur ke belakang. Mereka telah sepenuhnya menyerahkan sebidang tanah ini kepada Wang Chen dan Teng Yusong. Ini adalah medan perang milik mereka berdua. Boom! Saat kerumunan mundur, aura kuali langit dan bumi mencapai puncaknya. Pada saat ini, roh api sepenuhnya mengintegrasikan energinya ke dalam kuali langit dan bumi. Api yang tak terbatas menyala dengan ganas, mengubah kuali langit dan bumi menjadi matahari merah yang sesungguhnya. Di tengah energi yang menakutkan, seluruh ruangan hancur. Garis-garis jalan besar itu terputus dan jejak-jejak jalan surgawi berubah menjadi ketiadaan. Kuali langit dan bumi sepertinya adalah segalanya. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, kuali langit dan bumi menekan Teng Yusong. Niat membunuh yang sangat besar muncul. Dalam sekejap, di dalam lampu merah, samar-samar terlihat pemandangan ribuan tentara dan kuda yang berlari kencang. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Langkah bagus. Melihat kuali langit dan bumi menekan, pupil mata Teng Yusong menyusut. Wang Chen, seperti yang diharapkan dari seorang ahli. Dia jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Teng Yusong. Sungai berliku dari sebelumnya hanyalah langkah pertama. Itu hanya sebuah langkah untuk membingungkan dan menghalangi musuh. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang terjerumus ke dalam kesulitan karena satu gerakan itu, dan berada di ujung tanduk. Jurus pembunuh sebenarnya telah disembunyikan oleh Wang Chen di balik sungai berliku. Sekarang, kuali langit dan bumi menekan seperti gunung besar, mencoba menghancurkannya. Aura ini, dibandingkan dengan sungai berliku sebelumnya, bukankah hanya sedikit lebih kuat? Inilah kekuatan sebenarnya Wang Chen. Memikirkan hal ini, ekspresi Teng Yusong menjadi lebih serius. Dengan kilatan dingin di matanya, dia meraung keras. Sambil meraung, Teng Yusong mengembunkan sarung tangan yang sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan di tangannya. Sarung tangan itu dipenuhi aura yang tak tertandingi saat menghantam kuali langit dan bumi. Kuali langit dan bumi sangat kuat. Ini seharusnya menjadi langkah terkuat Wang Chen. Jika itu masalahnya, itu masih belum cukup. 2389 Turun ke tanah Wajah Teng Yusong berangsur-angsur menjadi ganas saat dia meraung. Menghadapi kuali langit dan bumi yang turun, merasakan gelombang kejut yang kuat, dia tidak mundur. Atau lebih tepatnya, Teng Yusong tahu bahwa dia tidak punya cara untuk mundur. Dia tidak punya cara untuk mundur, dan keluarga Teng tidak punya cara untuk mundur. Saat ini, keluarga Teng berada dalam situasi tanpa harapan. Jika dia ingin membalikkan situasi, pertempuran ini sangatlah penting. Jika dia mundur sekarang, maka semua rencana yang dia buat sebelumnya akan sia-sia. Apalagi di belakang Teng Yusong ada kediaman keluarga Teng. Jika dia mundur saat ini, dengan kekuatan mengerikan dari gerakan Wang Chen, itu sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Teng. Ini adalah sesuatu yang Teng Yusong tidak bisa toleransi. Kekuatan emas surgawi tersapu. Sepasang sarung tangan di tangannya sama mempesonannya dengan bintang di langit. Ledakan. Kedua tinju ditinju. Saat dia meraung, pembulu darah di dahi Teng Yusong menonjol. Dia telah menunjukkan kekuatan terbesarnya dengan serangan ini. Dia tidak akan membiarkan Wang Chen menggunakan serangan ini. Huuh. Angin menderu-deru. Di bawah serangan ini, ruang menjadi semakin terfragmentasi. Konfrontasi antara dua ahli tertinggi hampir menyebabkan langit dan bumi runtuh. Produk. Gelombang kejutnya menembus mentega seperti pisau panas. Dalam sekejap mata, kedua tinju itu tiba di depan kuali langit dan bumi. Di bawah tatapan kaget semua orang, tinju Teng Yusong bertabrakan dengan kuali langit dan bumi. Dong. Suara yang membosankan dan menusuk telinga terdengar. Dong. 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 Setelah itu, serangkaian suara gemuruh terdengar. Seolah-olah bel kuno berbunyi. Gelombang suara itu menempuh perjalanan selama bertahun-tahun, menerobos belenggu ruang dan waktu, dan menari di sungai sejarah. Ah. Ceritan terdengar terus-menerus. Di tengah suara gemuruh, ekspresi orang-orang yang menonton dari jauh berubah drastis. Cahaya ekstrim meledak. Di tengah gemuruh, gelombang suara menyapu seolah-olah itu nyata. Gelombang suara itu memiliki kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Kemanapun gelombang suara lewat, semuanya tersapu dan berubah menjadi reruntuhan. Meski sudah mundur 10.000 meter, saat ini masih banyak ahli bela diri lemah yang terseret ke dalam bencana ini. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Gelombang suara itu seperti senjata tajam yang mengoyak tubuh orang-orang itu. Dalam sekejap, kabut darah menyelimuti seluruh area. Ledakan. Ledakan. Bumi bergetar dan bergetar di bawah gelombang suara ini. Sesaat kemudian, di tengah gemuruh, debu tak terbatas membubung ke langit. Seluruh kota anggur bergetar dan mulai tenggelam. Kota yang telah megah selama bertahun-tahun akan segera menghilang dari dunia yang luas ini. Gemuruh terus berlanjut. Bel masih berbunyi. Namun, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Di tengah lapisan gelombang suara, semua orang mundur dengan panik. Pada saat mereka menstabilkan diri, pandangan mereka sudah terhalang oleh debu. Apa yang terjadi di dalam debu? Ada keheningan di aula. Gurul berdeguk. Dia bahkan bisa dengan jelas mendengar suara banyak orang yang menelan ludahnya. Ini adalah pertarungan antar ahli, pertarungan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Siapa yang lebih unggul? Semua ini adalah sesuatu yang tidak diketahui orang, namun mereka ingin mengetahuinya. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada debu. Tidak ada yang berani berkedip. Mereka takut jika berkedip, mereka akan melewatkan momen bersejarah ini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Namun, suara gemuruh masih terus terdengar. Setiap kali gemuruh datang, rasanya seperti bel yang meledak di hati orang-orang. Getaran ini menyebabkan darah orang mendidih dan jantungnya berdetak lebih cepat. Seolah-olah setiap suara gemuruh mendarat dengan kejam di hati dan jiwa setiap orang. Hal ini terus-menerus mengguncang pikiran mereka. Hah, hah, hah. Napas mereka menjadi semakin berat. Waktu berlalu menit demi menit, detik demi detik. Lambat laun, suara gemuruh menjadi semakin lemah. Lambat laun, angin kencang meniup debu tersebut. Ledakan. Dan tepat ketika debunya akan benar-benar menghilang, tiba-tiba, suara gemuruh yang lebih dahsyat terdengar. Astaga! Kerikil beterbangan kemana-mana. Seluruh bumi tenggelam dengan cepat. Dengan tempat di mana Wang Chen dan Teng Yusong bertarung sebagai pusatnya, dalam sekejap mata, puluhan ribu meter tanah telah tenggelam lebih dari seratus meter. Di tengah asap tebal, seberkas cahaya keluar. Astaga! Astaga! Samar-samar, semua orang bisa melihat dua pancaran cahaya ekstrim menembus udara dari debu. Ledakan. Pada akhirnya, kedua berkas cahaya itu meledak kedua arah berbeda. Mereka mendarat di kedua sisi lubang besar. Baru setelah debunya benar-benar hilang, orang-orang dapat melihat dengan jelas situasi di medan perang. Merasa. Dengan satu pandangan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Hati mereka terasa seperti dicengkram oleh lengan yang tak terlihat. Astaga! Di saat berikutnya, pemandangan menjadi lebih kacau. Pada saat ini, apa yang ditampilkan di depan semua orang adalah sebuah lubang besar. Lubang itu lebarnya puluhan ribu meter dan dalamnya ratusan meter. Saat itu gelap gulita, asap tebal mengepul, dan angin menderu-deru. Saat ini, lubang itu seperti mulut binatang raksasa yang hendak menelan segalanya. Tabrakan macam apa yang bisa menimbulkan pemandangan yang begitu mengejutkan. Ketika orang banyak melihat kedua siluet itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Wang Chen, Teng Yusong. Itu benar. Itu adalah Wang Chen dan Teng Yusong. Saat ini, mereka berdua masih berdiri. Namun, penampilan mereka terlalu mengerikan untuk dilihat. Wang Chen sedang memegang kuali langit dan bumi yang redup. Tubuhnya berlumuran darah dan dia berdiri di salah satu sisi lubang. Dia sedikit membungkuk dan terengah-engah. Darah segar terus mengalir ke seluruh tubuhnya. Jelas sekali bahwa Wang Chen terluka parah. Dan bagaimana dengan sisi lainnya? Di sisi lain, Teng Yusong juga tidak lebih baik. Tubuhnya berlumuran darah dan tidak ada satupun daging yang utuh. Di pelukan Teng Yusong, tidak ada darah dan daging yang tersisa. Yang tersisa hanyalah tulang patah. Teng Yusong menggunakan tubuhnya untuk melawan penindasan kuali langit dan bumi. Pertarungan ini adalah situasi kalah-kalah. Hah! Hah! Saat angin dan ombak mulai tenang, semua orang bahkan bisa mendengar nafas berat Wang Chen dan Teng Yusong. Kedua orang ini adalah Shuro yang merangkak keluar dari neraka. Mereka benar-benar mampu berdiri dalam kondisi seperti itu. Mungkinkah mereka akan terus berjuang? Melihat pemandangan ini, mata banyak orang berkilat serius. Hati mereka tertahan di tenggorokan. Kamu sangat kuat. Di tengah keheningan, Wang Chen akhirnya berbicara setelah mengambil nafas. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan jubah hitam dan yang lainnya yang bersiap menyerang. Pertarungan ini adalah pertarungannya. Teng Yusong sangat kuat. Mungkin kekuatannya hanya pada tahap akhir dari matahari murni. Namun, pemahamannya tentang kekuatan logam surgawi membuat kekuatan bertarungnya jauh lebih kuat daripada Teng Li. Dia bahkan lebih kuat dari Wang Chen. Jika bukan karena kekhawatiran Teng Yusong, orang yang akan jatuh adalah Wang Chen. Ini bukanlah situasi kalah-kalah. Keluarga Teng memiliki seorang kultifator yang kuat. Ini memang sebuah yayasan. Fondasi dari enam keluarga besar yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen mau tidak mau melihat Teng Yusong dari sudut pandang yang lebih tinggi. Lalu, matanya menjadi dingin. Pertempuran ini baru saja dimulai. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak membiarkan Black Robe dan yang lainnya menyerang. Wang Chen ingin menyelesaikan pertempuran ini sendiri. Ini adalah langkah pertama untuk menghancurkan keluarga Teng. Keluarga Teng akan dihancurkan oleh keluarga Wang sendiri. Teng Yusong. Wang Chen juga ingin membunuh binatang ini. Darah di tubuhnya mendidih. Mata Wang Chen berkedip dengan cahaya merah yang gila. Dia sepertinya merasakan panggilan dari garis keturunannya. Dia sepertinya merasakan garis keturunannya mendidih dan menjadi gila. Garis keturunan kekaisaran benar-benar menunjukkan tanda-tanda terobosan saat ini. Hal ini membuat Wang Chen sangat gembira. Ini adalah kesempatan bagus. Jika dia bisa membunuh Teng Yusong, Wang Chen kemungkinan besar akan menerobos belenggu garis keturunannya dan mencapai garis keturunan tertinggi. Bagaimana Wang Chen bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Garis keturunan kekaisaran ingin menerobos. Itu terlalu sulit. Namun kini, sebuah peluang telah muncul. Wang Chen tidak akan membiarkannya begitu saja. Pertempuran baru saja dimulai. Ini adalah pendapat Wang Chen. Masih belum jelas siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Kamu juga sangat kuat. Mendengar perkataan Wang Chen, Teng Yusong menarik napas dalam-dalam dan menyeka bekas darah di sudut mulutnya. Dia menatap Wang Chen dengan sedikit kekaguman di matanya. Sayangnya, kita adalah musuh. Desahan muncul di wajah Teng Yusong. Musuh. Benar sekali, sayang sekali. Jika tidak, Teng Yusong tidak akan keberatan berteman dengan Wang Chen. Sulit untuk bertemu lawan yang layak. Lawan seperti Wang Chen bahkan lebih sulit ditemukan. Seseorang yang belum mencapai tahap yang murni memiliki kekuatan tempur yang menantang surga. Di dunia ini, mungkin hanya ada satu orang seperti Wang Chen. Dia masih sangat muda dan sangat kuat. Semua orang tidak bisa tidak mengaguminya. Namun sayang sekali mereka adalah musuh. Ini berarti hubungan antara Teng Yusong dan Wang Chen ditakdirkan tidak dapat didamaikan. Di antara keduanya, hanya satu yang bisa berdiri. Ya, itu benar. Seperti yang kamu katakan, pertempuran ini baru saja dimulai. Setelah menghela nafas, mata Teng Yusong berkilat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan sudut mulut Teng Yusong perlahan-lahan melengkung menjadi senyuman. Jejak senyuman itu sangat aneh. Senyuman itu akan membuat siapapun yang melihatnya merasakan hawa dingin di hatinya. Melihat senyuman itu, jantung Wang Chen berdetak kencang. Perasaan buruk menyebar dari hatinya. Namun, Wang Chen tidak tahu apa masalahnya saat ini. Kamu sangat kuat. Pertempuran baru saja dimulai. Saat ini, keluarga Teng mungkin tidak dapat melarikan diri. Namun, kamu, Wang Chen, semua orang di keluarga Wang juga tidak akan bisa melarikan diri. Saat Wang Chen mempunyai firasat buruk tentang hal ini, Teng Yusong tiba-tiba menunjukkan senyuman jahat. Lalu, dia meraung dengan gila. Kamu ingin menghancurkan kota Tengku? Anda ingin menghancurkan keluarga Teng saya? Anda harus membayar harga yang mahal. Hahaha, Wang Chen, semua orang di keluarga Wang. Dan kalian semua. Wajah Teng Yusong berangsur-angsur menjadi ganas saat tatapannya menyapu semua orang yang hadir. Terutama mereka yang berada di pihak yang sama dengan Wang Chen. Kalian semua, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Teng Yusong berteriak dengan keras. Produk. Saat Teng Yusong selesai berbicara, dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Saat berikutnya, tubuh Teng Yusong meledak. Darah dalam jumlah tak berujung berubah menjadi hujan darah yang menimpa kota Teng. Seberapa kuatkah darah ahli matahari murni? Darah yang jumlahnya tak ada habisnya mengalir ke bawah dan membentuk sungai panjang yang mengalir tanpa henti. Gemuruh. Di tengah cipratan darah, Fin City tiba-tiba bergetar hebat. Dalam sekejap, angin dan awan melonjak. Dalam sekejap, angin dingin menderu-deru dan suasana menjadi pekat. Perasaan bahaya yang sangat besar diam-diam muncul di hati setiap orang. Pada saat ini, situasinya telah berubah dengan cara yang aneh yang tidak diharapkan oleh siapapun. Seperti yang dikatakan Teng Yusong, ini hanyalah permulaan. 2.390 Gemuruh. Bumi berguncang. Darah turun dari langit dan berubah menjadi sungai darah. Saat sungai darah bergejolak, darah yang tak terbatas itu secara aneh mulai menyatu ke dalam tanah. Saat darah menyatu dengan tanah, aura kekerasan dan dingin menjadi semakin kuat. Deng, dengungan, dengungan. Samar-samar, gelombang rangan lembut mulai memenuhi udara. Suara itu sepertinya datang dari bawah tanah, tapi sepertinya juga datang dari hati setiap orang. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, gelombang seru terdengar. Semuanya, lari, sial, Teng Yusong ini gila. Semua orang di keluarga Teng gila. Bukankah orang yang berteriak itu? Bukankah itu jubah hitam? Pada saat ini, jubah hitam sepertinya menyadari sesuatu. Penemuan ini menyebabkan wajah Black Robe menjadi pucat dalam sekejap. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang menakutkan. Astaga, mungkinkah, keluarga Teng? Di sebelah Black Robe, wajah kepala keluarga Ryu berubah jelek. Dia sepertinya juga menyadari sesuatu. Formasi penyegelan mutlak. Seru patriar keluarga Su. Saat ini, nadanya menjadi tajam. Nada suaranya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Arai penyegel absolut, ketiga kata ini seperti mimpi buruk, muncul di benak orang-orang ini. Itu formasi penyegel absolut. Keluarga Teng sudah gila. Sialan, aku tidak percaya. Berlari. Bajingan, keluarga Teng ingin membunuh kita semua. Gelombang seruan terdengar. Formasi penyegelan mutlak. Bahkan ekspresi Wang Chen berubah drastis saat dia mendengar seruan orang-orang itu. Wang Chen pernah melihat tiga kata ini sebelumnya. Formasi penyegelan absolut, seperti namanya. Itu adalah formasi pembunuhan yang kuat. Formasi penyegel absolut ini muncul di medan perang kuno para dewa dan iblis. Itu benar. Itu adalah formasi pembunuhan yang muncul di medan perang kuno para dewa dan iblis. Itu bisa membunuh semua makhluk hidup di dalam formasi. Begitu formasi penyegel absolut muncul, segala sesuatu dalam jarak seratus mil akan berubah menjadi reruntuhan. Semuanya akan layu dan berubah menjadi tanah kematian. Wang Chen tidak tahu banyak tentang formasi penyegel absolut. Namun, pemahaman yang samar-samar ini sudah cukup untuk menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah drastis. Di era primordial, formasi penyegel absolut bahkan mampu menyegel dewa empirean. Menurut legenda, manusia, setan, binatang buas, manusia laut. Ratusan ribu orang telah binasa dalam formasi itu. Bukankah rekor ini cukup membuat orang takut? Jika itu adalah formasi penyegel absolut, semua orang di sini harus mati hari ini. Jelas sekali bahwa keluarga Teng telah mempersiapkan hal ini. Nah, lari. Itu adalah formasi penyegel absolut. Brengsek. Keluarga Teng sebenarnya menguasai formasi semacam ini. Saat ekspresi Wang Chen berubah drastis, patriar keluarga Zhu di belakangnya berteriak ketakutan. Formasi penyegel absolut adalah formasi pembunuhan yang kuat dari era abadi. Selama Perang Besar Dewa dan Iblis, formasi penyegel absolut membuat orang gemetar ketakutan. Formasi mantra muncul sebanyak tiga kali, dan setiap kali muncul, banyak nyawa hilang. Terakhir kali, dia bahkan menyegel satu juta makhluk hidup. Di antara mereka, ada pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi dan pembangkit tenaga listrik Matahari Murni. Masing-masing dari mereka adalah seorang ahli. Sejak era primordial, formasi penyegel absolut telah menghilang dari dunia ini. Di satu sisi, itu karena pewaris terakhir formasi penyegel absolut telah binasa setelah mengaktifkan formasi tersebut. Sejak saat itu, tidak ada ahli waris. Di sisi lain, itu karena aura pembunuh formasi penyegel absolut terlalu kuat, dan dikritik oleh orang lain. Sejak saat itu, tidak peduli apakah itu benua langit yang mendalam atau alam iblis, formasi seperti itu tidak diperbolehkan muncul. Oleh karena itu, selama jutaan tahun, formasi ini hampir dilupakan orang. Tapi sekarang, keluarga Teng sebenarnya sudah mengaktifkan formasi ini. Bagaimana bisa patriar keluarga Zu tidak terkejut? Memikirkan betapa menakutkannya formasi penyegel absolut, patriar keluarga Zu berteriak keras. Astaga! Astaga! Pada saat yang sama, begitu dia selesai berbicara, dia memimpin semua orang dari keluarga Zu dan dengan cepat mundur ke belakang. Dalam sekejap, pemandangan menjadi kacau balau. Saat tiga kata, absolute ceiling array, keluar, semua orang merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Dari segala arah, tidak diketahui berapa banyak ahli yang berkumpul untuk menyaksikan pertempuran atau berada di pihak keluarga Wang. Pada saat ini, bagaimana mereka bisa peduli pada hal lain? Berlari untuk hidup mereka adalah hal yang paling penting. Bagaimana dengan ratusan ribu orang di kota Teng? Mereka tidak mengira keluarga Teng akan begitu kejam. Mereka benar-benar akan membiarkan semua orang mati bersama mereka. Saat ini, ratusan ribu orang menjadi gelisah. Mereka berkerumun menuju luar kota. Saat ini, mereka hanya benci kalau orang tua mereka tidak memberi mereka beberapa kaki lagi. Kalau tidak, mereka akan bisa kabur lebih cepat. Adegan itu berantakan. Tangisan, teriakan, makian, semuanya menyatu menjadi satu. Berengsek, ayo pergi. Bahkan Wang Chen tidak peduli saat ini. Sebelumnya, ketika Wang Chen mengatakan bahwa pertempuran baru saja dimulai, dia benar. Dari sudut pandang Wang Chen, ini adalah pertarungan antara dia dan Teng Yusong. Pertarungan mereka baru saja dimulai. Hingga salah satu dari mereka terjatuh. Dan Wang Chen sangat yakin bahwa orang yang jatuh pasti adalah Teng Yusong. Namun, Wang Chen tidak menyangka bahwa sejak awal, Teng Yusong tidak berencana bertarung sampai mati dengan Wang Chen. Sebenarnya, semua ini sudah direncanakan. Mengapa hanya leluhur keluarga Teng yang muncul ketika Wang Chen dan yang lainnya memasuki kota Teng? Itu karena semua orang sedang mempersiapkan formasi penyegel absolut. Saat ini, Teng Yusong sedang menuangkan darahnya ke dalam formasi. Dia akan menggunakan formasi itu untuk membunuh semua orang. Teng Yusong sangat jelas tentang nasib keluarga Teng. Dia telah membuat pilihan ini. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi sangat jelek. Sosoknya bersinar, dan dia juga mundur ke belakang. Hahaha, benar sekali. Ini adalah formasi penyegelan mutlak. Melihat kekacauan, melihat orang-orang menangis dan melarikan diri, wajah Teng Yusong memerah dan dia mulai tertawa terbahak-bahak. Sangat terlambat. Hahaha, kalian semua terlambat. Sekarang, apakah kamu masih ingin pergi? Teng Yusong mencibir sambil melihat orang-orang yang melarikan diri. Apalagi saat melihat Wang Chen, keluarga Wang, keluarga Zhu, dan keluarga Ryu, ekspresi Teng Yusong menjadi semakin garang. Berlari. Orang-orang ini masih ingin lari sekarang. Formasi penyegel absolut adalah sesuatu yang telah dipersiapkan Teng Yusong sejak lama. Padahal, fondasi bentukan ini ditinggalkan oleh Nenek Mo yang keluarga Teng. Hari ini, Teng Yusong ingin menggunakan formasi ini untuk menghancurkan semua orang. Keluarga Wang ingin menghancurkan keluarga Teng. Orang-orang di benua langit yang mendalam ingin melihat keluarga Teng dihancurkan. Gunung Sainte meninggalkan keluarga Teng. Semua orang meninggalkan keluarga Teng. Memikirkan hal ini, wajah Teng Yusong menjadi berubah. Itu benar. Dia tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, keluarga Teng pasti akan hancur. Tidak ada jalan keluar lain. Karena itu, Teng Yusong mengambil keputusan ini. Keluarga Teng akan dihancurkan. Meski begitu, dia ingin seluruh benua langit yang mendalam bergetar. Dia ingin semua orang tahu berapa harga yang harus mereka bayar untuk menghancurkan keluarga Teng. Dia ingin keluarga Wang dimakamkan bersama mereka. Dia ingin semua orang dikuburkan bersama mereka. Dia juga ingin Gunung Sainte mengetahui betapa salahnya meninggalkan keluarga Teng. Keluarga Teng bisa membuat seluruh benua langit yang mendalam merintih kesakitan. Memikirkan hal ini, ekspresi Teng Yusong menjadi semakin gila. Dia tertawa tidak bermoral. Formasi, bangkit. Teng Yusong membentuk segel di tangannya dan menuangkan darahnya ke dalam formasi tanpa ragu-ragu. Cipratan, cipratan, cipratan. Darah berceceran di mana-mana. Daging dan darah Teng Yusong dengan cepat layu dan menyatu dengan bumi. Di kejauhan, di belakang kediaman keluarga Teng, sinar cahaya berdarah membumbung ke langit. Saat ini, Teng Yusong bukanlah satu-satunya yang mengaktifkan formasi. Sulit baginya untuk mengaktifkan formasi sendirian. Hari ini, keluarga Tenglah yang mengaktifkan formasi tersebut. Semua ahli dari keluarga Teng. Semua ahli keluarga Teng yang berada di atas level kekuatan dewa menggunakan darah mereka sebagai pengorbanan. Darah segar mengalir ke tanah, menyebabkannya bergemuruh. Langit terdistorsi. Kabut darah menyelimuti area tersebut. Itu berubah menjadi dunia berwarna darah. Bas! Saat darah dan daging menyatu dengan bumi, ia bergetar dan berputar. Akhirnya bumi berubah. Lampu yang sangat merah keluar dari kejauhan. Itu melesat dari tanah dan ke langit. Lalu, lampu merah kedua. Lampu merah ketiga. Dalam sekejap, puluhan ribu lampu merah saling terkait. Ah! Tidak! Jangan! Jeritan terdengar. Seniman bela diri yang lolos paling jauh bahkan tidak sempat keluar dari jaring lampu merah dan tersedot ke dalamnya. Dalam sekejap, jeritan yang menyayat hati terdengar. Darah dan daging beterbangan kemana-mana. Dalam sekejap mata, seniman bela diri itu menjadi abu. Suaranya terhenti, dan yang tersisa hanyalah langit penuh kabut darah dan lampu merah menari. Seniman bela diri yang berada di depan menghilang dari dunia ini. Ah! Bukan hanya seniman bela diri itu. Banyak seniman bela diri yang berada di tepi formasi tersedot ke dalam pusaran pembunuhan saat mereka bersentuhan dengan lampu merah. Saat ini, lampu merah seperti sabit malaikat maut, memanen daging dan darah. Dalam sekejap mata, lampu merah yang padat menewaskan lebih dari sepuluh orang. Lampu merah dengan cepat terjalin dan membentuk jaring yang tak terhindarkan, menyegel dunia ini sepenuhnya. Tidak baik! Jangan! Jangan sentuh lampu merah itu! Ketika mereka melihat pemandangan ini, leluhur keluarga Zhu dan keluarga Ryu, yang bergegas ke tepi, meneriaki kerumunan dengan ekspresi jelek. Mereka masih terlambat satu langkah. Memang benar, seperti yang dikatakan Teng Yu Song, mereka tidak bisa lepas dari dunia ini. Mereka tidak bisa lepas dari arai penyegel absolut. Ketika mereka melihat dunia berwarna merah darah ini, para leluhur keluarga Zhu dan keluarga Ryu memasang ekspresi buruk di wajah mereka. Mereka terjebak dalam arai penyegel absolut. Arai telah diaktifkan. Kematian sudah membayangi mereka. Pada saat ini, jika mereka mencoba untuk keluar, mereka akan tersedot ke dalam lampu merah dan berubah menjadi abu. Para leluhur keluarga Zhu dan keluarga Ryu berhenti dan berdiri di tepi barisan. Saat ini, wajah mereka tidak berlumuran darah. Kita dalam bahaya. Ketika mereka melihat Wang Chen yang bergegas mendekat, mereka berdua berkata dengan suara rendah. Dalam menghadapi krisis yang begitu besar, bahkan kedua ahli tersebut telah kehilangan ketenangan seperti biasanya saat ini. Hati mereka jatuh ke dasar lembah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.